Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam kebajikan Selamat bergabung kembali kami ucapkan kepada Ibu Bapak semua Pada training online LPKN Training Center Pada kelas sertifikat procurement specialist hari ini Pada unit kompetensi kelima Dari 12 unit kompetensi yang insya Allah kita rencanakan Yang saya hormati Bapak Narasumber kita yang sudah hadir pada kelas ini Yang saya hormati Ibu Bapak peserta pelatihan Kembali lagi bersama saya Debbie Sandra juga didampingin oleh adik cantik kita Mutiara yang akan memoderatori acara pada kelas hari ini Bersama ini kita sudah hadir Bapak Narasumber Yaitu Bapak Haji Doktor ya Doktor Haji Fahru Razzi Sedikit mungkin perkenalkan saya perkenalkan Bapak Narasumber kita Beliau ini adalah Doktor Administrasi Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Kalau instansi jabatan beliau sekarang adalah Kabak pengadaan ya Pada pemerintah kota Sukabuni Kalau dilihat dari pengalaman beliau Waduh banyak sekali Beliau juga adalah pendiri dari Pusat Kajian Pengadaan Indonesia Atau P3I yang kita kenal Juga beliau pernah menjadi rektor Institut Manajemen Wiyata Indonesia Banyak sekali pengalaman dari beliau Nah pada hari ini kita akan membahas materi Memilih penyedia barang dan jasa Nah bagaimana memilih penyedia barang dan jasa Yang sesuai baik di pemerintahan maupun di praktek bisnisnya yang sehat di Indonesia Selain pemerintahan akan dikupas tuntas oleh Bapak Fahru Razzi Kita persilahkan mungkin kepada Pak Fahru Razzi memulai Pak mohon izin nanti kita diskusinya bagaimana Apakah paparan dulu atau diskusi setelah itu atau bagaimana Atau bisa mix Atau mau diskusi dulu Atau mau diskusi dulu Baiknya kita mix aja kali ya Mix ya Jadi Biasanya kita langsung menawarkan Ada pertanyaan Apakah sudah ada pertanyaan silahkan Ada nih pertanyaan Apa sih esensinya memilih penyedia barang jasa dalam pengadaan barang jasa pemerintah Oh sudah ada pertanyaan gitu Nah sepertinya sudah ada pertanyaan Dimuka dulu boleh Pak Fahru Razzi dengan pertanyaan dengan komentarnya Ya jawab dulu Baik Terima kasih Bu Deddy Bu Tiara Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Alhamdulillah Diperkenankan bisa Silaturahim secara daring ini Mudah-mudahan sehat selalu Yang menjalankan ibadah puasa Selamat menjalankan ritual ibadahnya Ini hari ke-27 ya Hari ke-27 Tinggal tiga hari lagi mungkin Tiga hari lagi Mudah-mudahan Ini menjadi lebaran terindah Yang pernah kita lakukan Menjadi Ramadhan terindah Dari Ramadhan-Ramadhan yang pernah Bapak Ibu laksanakan sebelumnya Saya Pak Fahru Razzi tadi sudah disampaikan Jadi teman diskusi Ibu dan Bapak untuk materi unit kompetensi 8 ini Memilih penyedia barang jasa Materi UK8 ini Saya berpendapat Ini materi yang dibandingkan dengan materi yang lain Ini materi yang paling Ringan mungkin ya Karena Konklusinya itu Hanya menghasilkan satu keputusan Bagaimana kita mendapatkan penyedia Yang akan kita masukkan ke dalam Daftar penyedia mampu Beberapa bahasan pun Seperti apa Supply possessioning model Supply perception Supply perception model Segala macam Itu nempel di materi-materi Di UK yang lain Kontraknya juga seperti apa Nempel di yang lain Perilayan kualifikasinya juga Menempel di bagian yang lain Jadi materi UK8 ini Singkat Bisa jadi mungkin Jangan-jangan kita 30 menit sudah selesai nih Mbak Mutiara Jadi nggak sampai jam 15.30 Jangan-jangan sebelum asar Sudah bisa kita selesaikan Tapi nanti berkembanglah Boleh Boleh Bapak Ibu kalau ada Mau nanya silakan aja Beliau siap ditanya-tanya ya Ya Saya dapat request Dari penyelenggara Kaitkan dengan Aturan pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tadi kalau Informasi yang saya peroleh Yang hadir Dominan dari penyelenggara Pengadaan barang jasa Pemerintah Ataupun yang dikecualikan ya Ada dari UKPBJ Ada dari instansi Dari kementerian Ada juga dari Apa? Rumah sakit apa tadi Kalau saya tidak salah Kemudian ada juga dari BUMN BUMN BLUD Jadi lumayan Apa? Lumayan lebih Apa? Majemuk ini para peserta Kalau untuk yang Bapak Ibu yang dari Penyelenggara pengadaan Barang Jasa Pemerintah Ini bahasan yang mungkin Nambah-nambah Stok analisa kita ya Tapi akan kita pakai banget Apalagi ke depannya Akan ada beberapa Perubahan-perubahan Lebih jauh lagi Paradigma-paradigma Pengadaan Dalam pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kalau untuk Bapak Ibu yang Di luar pengadaan Barang Jasa Pemerintah BUMN BUMD Rumah sakit Ini beberapa Bahasan Saya pikir ini Cukup menarik Untuk menjadi Inspirasi kita Untuk menemukan Formulasi yang paling tepat Sehingga Value for money Value for money itu kan Macam-macam lah ya Ada yang bilang 5 Ada yang bilang 6 Kalau kita lihat kan Value for money Di pengadaan Barang Jasa Pemerintah Itu 6 lah Tepat kuantitas Tepat kualitas Tepat harga Tepat waktu Tepat tempat Tepat penyedia Nah bagaimana caranya Di Unsur Penyedianya ini Tepat kita pilih Makanya ada Pendekatan Pendekatan yang perlu dibangun Dalam memilih penyedia Dalam memilih penyedia Nah Ibu dan Bapak Bahasan kita ini Dia menjadi Rangkaian-rangkaian Yang berkaitan Dengan unit kompetensi yang lain Unit kompetensi yang lain Paling tidak Kalau kita lihat Rumpunnya Dia masuk ke dalam rumpun Bagaimana memilih penyedia Rumpun memilih penyedia ini Memang dominannya Dan di beberapa referensi Di luar pengadaan Barang Jasa Pemerintah pun Yang saya pilih Ini bisa dilakukan oleh Procurement spesialis Atau agen-agen pengadaan Kalau di pemerintah Ini memang dominan Akan dilaksanakan oleh UKPBJ Jadi kalau yang hadir pada saat ini Banyak teman-teman dari UKPBJ Ya Pak Terhilangkan sinyal saya Nah saya lanjutkan Jadi kalau Teman-teman dari UKPBJ Saya lihat ada dari Tanah Laut Ada dari Kalimantan Barat Ini lumayan Menjadi pemikiran kita Untuk diterapkan Dalam aktivitas kita sehari-hari Saya Kalau kesarian saya di UKPBJ Kota Sukabumi Ibu dan Bapak Ada di antara kita Sebenarnya sudah Sudah mengenal Saya punya Pengalaman pribadi juga Menerapkan ini Pada saat Tahun berapa dulu Saya ikut pelatihan Dan mempelajari Dan juga berdiskusi Dalam penyusunan modul ini Sempat berpikir Wah ini kalau diterapkan Bagus sekali Cuman waktu itu Karena pada saat ini Saya masih di Bapeda Waktu itu Bapeda Kemudian di perhubungan Saya mencoba membuat Daftar penyedia mampu Yang memang Agak terbatas Karena peraturan Di kita Waktu itu Perpersepempat Belum punya Kriteria-kriteria Yang secara umum Bisa kita terapkan Sehingga yang saya terapkan Waktu itu Bagaimana membuat Daftar penyedia mampu Yang bisa saya lakukan Untuk memilih penyedia Pengadaan langsung Ketika saya di bagian pengadaan Variasi barang jasa Yang mau diadakan Spend analisisnya Lebih terbatas lagi Ini gak terlalu banyak Hanya seputar makan minum Saya pengen share itu File-file saya Disimpan salah satu Staff saya di Pugja Tadi saya tunggu Sampai dengan menjelang Belum hadir Karena saya punya staff Lagi isolasi Mandiri Karena sempat berinteraksi Dengan yang positif COVID-19 Tapi mudah-mudahan Sampai menjelang nanti Bisa terkirim Contoh file yang saya Pergunakan Untuk membuat Daftar penyedia mampu Di lingkungan saya saat ini Saya coba cari-cari file Waktu saya di Bapodas Sama di perhubungan Belum ketemu Karena udah pindah Pindah bangunan Pindah kantor Tapi nanti Kalau sudah ketemu Kalaupun tak sempat Saya tayangkan Di sesi ini Saya nanti coba Share ke penyelenggara Mungkin ya Nanti biar penyelenggara Bisa share ke Bapak-Ibu Sekalian Ihtiar-Ihtiar Buat nambah-nambah Ini aja Buat nambah-nambah Referensi Ibu dan Bapak Ini Jam segini ini Berbagai macam aktivitas Mungkin Berbarengan ya Saya yakin Bapak-Ibu Ada yang sambil Mengatur strategi berbelanja Ada yang mengatur strategi Apa nih Apa? Bagi-bagi THR mungkin ya Hari terakhir kerja ya Hari terakhir kerja Enggak lah ya Hari terakhir kerja Biasanya seperti itu Kadang-kadang ada yang bagi-bagi Hati-hati Sepuluh terakhir Ramadan itu Di samping Amal-amal ditingkatkan Tapi ada yang berpendapat Dosa-dosa Dalam penyelenggaraan Pengadaan pun meningkat Jadi Bapak-Ibu Tahami maksud saya ya Saya enggak bahas terlalu dalam Ada kajian Angka Pencairan APBN-APBD itu Meningkat di dua periode Periode pertama Di akhir tahun anggaran Periode yang kedua Periode yang keduanya Di akhir tahun anggaran Periode yang pertamanya adalah Sepuluh terakhir Ramadan Sepuluh terakhir Ramadan Katanya Terjadi pencairan yang signifikan Peningkatan pencairan anggaran Yang signifikan APBN-APBD Saya enggak tahu Kalau BUMN-BUMD Tapi katanya Kalau di APBN-APBD Terjadi dua kali Gelombang tinggi pencairan Yaitu Pada saat akhir tahun anggaran Dan pada saat Sepuluh terakhir Ramadan Setelah berubah Sepuluh terakhir Ramadan Malah terjadi Peningkatan-peningkatan Beberapa hal-hal Mudah-mudahan Tidak menyimpang Mudah-mudahan Tidak menyimpang Beberapa catatan-catatan Kasus-kasus yang terjadi Mungkin Bapak Ibu Entah boleh percaya atau tidak Saya kebetulan Beberapa kali Mendapatkan pendugasan Sebagai saksi ahli Beberapa transaksi-transaksi Kasus itu Yang beberapa Yang ditangani oleh Teman-teman APH Segala macam Ada penyotoran Segala macam Ada gratifikasi Ada swap Ternyata Berdasarkan data yang ada Itu terjadi peningkatan Menjelang libur Idul fitri Jadi saat-saat ini Riskan banget Mudah-mudahan Ibu Bapak Saya juga mengingatkan diri saya Kita termasuk Mudah-mudahan kita terhindar Kedalam golongan Orang-orang pendosa Yang Masih berharap Sedekah-sedekah hina Dari swap dan gratifikasi Jadi bagus Mendingan kita silaturahim Dengan belajar seperti ini Dengan belajar seperti ini Dengan kita belajar seperti ini Mudah-mudahan Yang tidak penting bisa kita hindari Itu Buka dimanya Panjang banget Buka dimanya Bapak-Ibu silakan beraktivitas Sesuai dengan kebutuhannya Bahkan saya yang lain Bisa jadi saat ini Ada beberapa diantaranya Yang sudah mengikuti Beberapa webinar Dalam waktu bersamaan Ada yang nanti Jadwal jam 2 Ada yang tadi Jam 13.30 Silakan saja Ini memang lagi musim webinar Saya menghitung Rata-rata webinar Saya Sehari saya bisa mengikuti 2-3 webinar Mungkin Bapak-Ibu ada yang berbarengan Saat ini Yang penting bisa fokus saja Jangan sampai Tidak bisa menerjemahkan Berduanya Karena setengah-setengah Karena saya tahu betul Saat ini ada beberapa webinar Yang sedang terselenggara Jadi Bapak-Ibu harus atur Bagaimana Biar bisa mendapatkan Sesuai dengan target Menjawab pertanyaan Yang sudah muncul Tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutiara Gimana sih Esensi dari Memilih penyedia Nanti ada sih Dibahasan Tapi ini sudah langsung Menarik kesimpulan Esensi dari Modul 8 ini kan Bagaimana Outputnya adalah Kita dapat Membuat Kalau istilah jadul Kalau ada yang Bapak-Ibu Pernah dengar DRM ya Daftar kanan mampu Berarti kelihatan Kelihatan tahun berapa Kalau istilah Yang dimunculkan Di dalam modul ini DPM ya Daftar penyedia mampu Daftar penyedia mampu Kalau Kerennya lagi Berkembang di beberapa Organisasi Ada yang menggunakan Istilah SMS ya Supplier Management System Cuman kalau di kita Sudah mulai nih Sudah mulai familiar Dengan istilah Vendor Management System Vendor Management System Arahnya akan sampai Seperti itu nanti Jadi kalau sudah Bapak bisa diterapkan Keren banget Karena penerapan-penerapan Kalau kita sudah punya Vendor Management System Atau paling tidak Kalau saya pakai Posa kata Di dalam modul ini Daftar penyedia mampu ini Kita dapat memangkas Beberapa tahapan Yang lebih lama Yang sebelumnya mungkin Kita ada tahapan Pemilihan penyedia dulu Pelakualifikasi Apa segala macam Tapi kita sudah buat Semacam daftar Yang pada saat kita Nanti membutuhkan Untuk melaksanakan Proses pelaksanaan Pengadaan Kita tinggal pilih Memang tadi Saya katakan Kalau dikaitkan Dengan peraturan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Parfers 16 2018 Ini Belum secara Santai Belum secara Detail Diimplementasikan Tapi beberapa Praktek-prakteknya Sudah mulai Bisa kita rasakan Hasiat-hasiatnya Seperti contoh Sikap Itu kan Nanti arahnya Menjadi vendor Management System Kemudian Ada lagi Beberapa penyedia Yang masuk dalam Katalog Katalog Itu juga merupakan ITR-ITR Sudah kita bisa rasakan Kebayang Bapak-Ibu Penggunaan Sikap Penggunaan Tender cepat Kemudian penggunaan E-purchasing Segala macam Itu menjadi Salah satu pendekatan Sehingga kita dapat Memangkas Beberapa tahapan-tahapannya Ada yang Jadi lebih Cepat Memang ada Beberapa Hal yang belum Bisa kita laksanakan Secara optimal Untuk di Perpres 2016-2018 Yang paling Terima kasih Sampaikan Untuk pengalaman saya Kebetulan ketika Kembali ke bagian Pengadaan Barang Jasa ini Ternyata di instansi saya Pengadaannya Tidak terlalu banyak Hanya seputar Pengadaan Untuk cetak Kemudian Makan minum Kemudian Pengadaan ATK Fotokopi Kemudian Beberapa Seperti Kajian-kajian Kajian-kajian Konsultan Perorangan Itu saja Jadi tidak terlalu Banyak Sehingga pada saat Saya mau menerapkan Daftar Penyedia Mampu ini Seperti Di instansi Saya sebelumnya Agak lebih mudah Ini Seperti contoh Saya punya Rutinitas Untuk melaksanakan Pengadaan Makan minum Dan cetak Cetak Itu cukup Cukup sering Di instansi saya Contoh Untuk Penyedia Makan minum Saya punya Sampai 4 Daftar Penyedia Di situ Bagaimana Saya mencoba Memetakannya Dulu Kualifikasi Segala macam Sampai Akhirnya Daftar penyedia Tadi Langsung Bisa Dipergunakan Oleh Pejabat Pengadaan Saya Untuk Memilih Pengadaan Makan minum Pada saat Kami ada Event-event Dan kegiatan Simple sih Tapi Agak Banyak Kriteriannya Saya memang Paksakan Coba Saya kaitkan Dengan Materi Terkait dengan Memilih Penyedia Dalam Fender Management Sistem Di situ Saya coba Letakkan Pengadaan Ini Masuk Kuadran Mana Spam Masuk Di mana Supply Pusyap Modanya Masuk Di mana Saya coba Ketakan Kemudian Sampai Nanti Kinerja Kinerja Tiga Tahun Terakhir Yang Saya Pilih Empat Ini Memang Yang Pernah Berinteraksi Di Tiga Tahun Terakhir Dengan Saya Pada Diajak Komunikasi Asik-asik Saja Terlihat Memang Punya Antusiasi Yang Tinggi Untuk Terlibat Di Dalam Kegiatan Saya Kemudian Di Dalam Kesaharian Memang Penyedia Itu Punya Rumah Makan Yang Saya Lihat Pengunjung Banyak Saya Meyakini Kapabilitas Kapasitasnya Dan Motivasinya Untuk Ikut Tinggi Makanya Saya Masukkan Kedalam Tadi Sama Percetakan Kalau Cetak Saya Baru Punya Stok Dua Dua Penyedia Yang Ada Di Sekitar Kita Bisa Dipungkiri Untuk Cetak Saya Lebih Memilih Berdasarkan Pendekatan Kenyamanan Saya Untuk Berkomunikasi Dan Menginteraksikan Perintah-perintah Saya Untuk Membuat Bentuk-bentuk Cetakan-cetakan Sesuai Dengan Kebutuhan Kebutuhan Saya Itu Kami Dibi Dari Papua Pak Muhammad Awaludin Di Papua Sini Agak Susah Menentukan Datar Penyedia Mampu Itu Mbak Pertanyaannya Mbak Dibi Kebaca Biasanya Memperlitaskan Pengusaha OAP Berdasarkan Perpres Nah Ini Keren Buat Teman-teman Di Papua Saya Pernah Sebetulan Saya Mentor COE Di Provinsi Papua Beberkali Saya Diskusi Di Sana Diskusi Banyak Juga Dengan Ibu Deborah Kepala Biro Pengadaan Barang Biasa Di sana Memang Ada Semangat Penerapannya Untuk OAP Saya Menyarankan Betul OAP Ini Dipilah OAP Dipilah Sehingga Pada Saat Nanti Memilihnya Betul-betul OAP Yang Memenuhi Ingat Ada tantangan Teman-teman Di sana Pengadaan Di Papua Itu Saya Jaga-jaga Pembicaraan Jangan Sampai Nanti Ada Salah Tafsir Soalnya Agak Sinsitif Jangan Sampai Pemilihannya Itu Tidak Kita Buatkan Kriteria Dulu Hanya Memasukkan OAP Seperti Seperti Contoh Bapak Saya Pernah Ke salah satu Kabupaten Di Papua Dan di Papua Barat Ada Ada Satu daerah Tersebut Ternyata Pengadaan Makan Minum Menjadi Kendala Kalau Diwajibkan OAP Di sana Katanya Seperti itu Jadi OAP Orang Asli Papua Belum Punya Kemampuan Untuk Menyediakan Makan Minum Beberapa Kriteria Nah Itu Berarti Tidak Sembarangan Memilih Orang Untuk Dimasukkan Dalam Daftar Penyedia Mampu Apalagi Kalau Di Papua Papua Barat Kan Ini Menurut Saya Menarik Kalau Punya Daftar Penyedia Mampu Karena Pengadaan Langsung Di Papua Papua Barat Kan Sampai Dengan 1 Miliar Memiliki Daftar Penyedia Mampu Ini Menjadi Salah Satu Ihtiar Yang Baik Tapi Harus Bagus Banget Jangan Sampai Terkesan Map Ap Yang Dipilih Ini Sebenarnya Adalah Maklar Yang Ternyata Hanya Sekedar Punya Perusahaan Tapi Mengerjakannya Bukan Penyedia Yang Masuk Dalam Daftar Kanan Mampu Tadi Tidak Pas Karena Kalau Yang Menjadi Penyedia Ternyata Para McLaren Ini 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 Malah Tidak Baik Kalau Menurut Saya Malah Bertentangan Dengan Semangat Value For Money Yang Kenam Tadi Tepat Penyedia Jadi Ini Yang Harus Ditelah Betul Ya Pak Awaludin Ternyata Kita Pernah Bertemu Masya Allah Silah Terahir Kembali Ternyata Jadi Pembuatan OAP Masuk Dalam Daftar Penyedia Mampu Itu ITR Yang Bagus Kalau Tidak Salah Kalau Bapak Di Papua Barat Kalau Di Papua Bu Deborah Itu Beliau Penyedia Mampu Dari OAP Tadi Biar Bisa Menjalankan Perpres Dan Juga Di Sana Ada Peraturan Gubernur Papua Yang Mencoba Breakdown Bagaimana Implementasi Dari Perpres 17 2019 Tadi Untuk Pengadaan Di Papua Tapi Tadi Tantangannya Jangan Sampai Hanya Sekedar Memasukkan Penyedia Jangan Sekedar Hanya Sekedar Membagi Paket Tanpa Kita Melihat Ini Mampu Atau Tidak Kompeten Atau Tidak Untuk Menjalankan Tugas-tugas Di Dalam Proses Pelaksanaan Ini Jadi Itu Yang Perlu Saya Ingatkan Tapi Pada Prinsipnya Pak Awaludin Kalau Di Tempat Bapak Bisa Dikembangkan Pender Management System Atau Bahasa Di Dalam Modul Ini Adalah Dapat Penyedia Mampu Wah Ini Kebantu Sampai Dengan 1 Miliar Saya Kebetulan Agak Sering Banget Gak Lapa Tapi Udah Berkali-kali Jadi Saksi Ahli Di Papua Di Papua Barat Di Tipikor Saya Sering Mendengar Curhatan Teman-teman Penyidik Di Sana Wallah Wallah Kalau Kasus-kasus Yang lain Tapi Kasus Yang Saya Jadi Saksi Alinya Saya Menemukan Betul Ternyata Di Sana Ada Beberapa Praktek Praktek Itu Tidak Sekali Tapi Beberapa Kali Yang Ternyata Penyedia Yang Dipilih Itu Gak Keren Penyedianya Ternyata McLaren Tadi Penyedianya Adalah Maklar Maklar Makanya Harga Jadi Lebih Tinggi Daripada Harga Pasar Yang Sebenarnya Ternyata Penyedia Yang Berkontrak Itu Hanya Jago Administrasi Saja Ternyata Yang Mengerjakannya Penyedia Penyedia Yang Lain Kemudian PPK Nambah Nambahkan Lagi Keuntungan Nah Ini Yang Akhirnya Mengganggu Esensi Dari Value For Money Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Bisa Pemerintah Seperti Itu Kira-kira Pak Dit Tambahan Dari Bapak Ini Sudah Ada Pertanyaan Lagi Saya Suka Diskusi Yang Pertanyaan Kita Dulu Nanti Kalau Slide Gampang Bapak Ibu Slide Bapak Ibu Lihat Slide Yang Dibicu Ini Juga Per Slide Sudah Menjelaskan Esensi Esensinya Jadi Cukup Gampang Tadi Saya Katakan Beberapa Slide Ini Berkaitan Seperti Contoh Ada Slide Tentang Supply Possessioning Model Supply Possessioning Model Itu Bapak Ibu Sudah Bahas Di Modul 4 Bapak Ibu Bahas Di Modul 7 Modul 11 Kemudian Ada Juga Terkait Bagaimana Kontrak Kita Dengan Penyedia Bapak Juga Ada Bahas Terkait Dengan Melakukan Memilih Kontrak Ini Ada Di Modul 16 17 Jadi Berkaitan Berkaitan Kesimpulannya Simple Banget Oke Boleh Mbak Setawarkan Tadi Ada Pertanyaan Iya Ini Dari Pak Nasrullah Anata Itu Kan Banyak Terjadi Bang Banyak PPK PPK Itu Yang Membuat Persyaratan Persyaratan Itu Yang Aneh Gimana Yang Harus Dilakukan Oleh Pekerja Pemilihan Siap Ibu Dan Bapak Hati-hati Dalam Membuat Persyaratan Setiap Persyaratan Itu Diskriminatif Setiap Persyaratan Itu Diskriminatif Menjadi Tidak Diskriminatif Atau Dimaafkan Diskriminasinya Ketika Ada Cantolan Peraturan Ketika Ada Cantolan Peraturan Jadi Pastikan Ibu Dan Bapak Setiap Membuat Persyaratan Kalau Lagi Membuat Kertas Kerja Kira-kira Sandingkanlah Kertas Kerja Tadi Setiap Persyaratan Yang Dibuat Sandingkan Dengan Kolom Tambahan Di Kanan Kira-kira Ini Merujuk Ke Pasal Mana Peraturan Yang Mana Ketika Tidak Ada Hati-hati Ketika Tidak Ada Cantolannya Maka Terpaksa Ada Intiar Tambahan Yaitu Justifikasi Teknokratik Justifikasi Teknokratik Itu adalah Justifikasi Justifikasi Ilmiah Yang Perlu Kita Bangun Dengan Pendekatan Teknokratik Atau Ilmiah Jadi Pastikan Setiap Persyaratan Yang Dibuat Selalu Ada Cantolan Dasar Peraturannya Seperti Contoh Kemarin Ada Yang Konsultasi Ada Pak Ini Saya Berbicara Aturan Yang Belum Direvisi Dulu Saya Belum Lihat Konstruksi Aturan Yang Terbaru Detailnya Seperti Apa Persaratannya Contoh Ketika Masih Peraturan Menteri TU Nomor 7 2019 Kemarin Salah Satu Persaratan Penyedia Ketika Kita Menambahkan Apa ISO Segala Macam Itu Ketika Penyedianya Masuk Kategori Non Kecil Masuk Kategori Besar Atau Memang Masuk Kategori Yang Plasternya Itu Pekerjaan Komplek Ada PPK Di Paket Pekerjaan Kecil Kemudian Menambahkan Persaratan ISO Apa Segala Macam Artinya Persaratan Yang Ditambahkan Tadi Tak Memiliki Cantolan Khusus Dasarnya Ketika Itu Ditambahkan Maka Itu Rentan Sekali Riskan Sekali Menjadi Diskriminatif Menjadi Diskriminatif Jadi Hati-hati Penambahan Persaratan Kan Kalau kita Lihat Persaratan Itu Akan Muncul Disarat Kualifikasi Kemudian Disarat Kualifikasi Dan Disarat Penawaran Kalau Sarat Kualifikasi Ini Mohon Ijin Bapak Ibu Yang Notabene Bukan Pengguna Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Bapak Ibu Yang Di BUMN Yang Di BLU BLUD Tapi Ini Mungkin Bisa Menjadi Analisa Berpikir Bersama Kita Kalau Kita Lihat Contoh Untuk Pengadaan Pengadaan Yang Di Pemerintahan Yang Saya bahas Belum Untuk Dijadikan Contoh Ada Persaratan Untuk Kualifikasi Ada Persaratan Untuk Penawaran Ketika Persaratan Itu Untuk Di Persaratan Kualifikasi Kita Sudah Punya Batasan Sarat Kualifikasinya Tidak Bisa Macam Ada Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Ada Persaratan Administrasi Kualifikasi Ada Persaratan Teknis Kualifikasi Ada Persaratan Terkait Dengan Keuangan Lihat Itu Ada Tidak Cantolannya Penambahan Penambahan Persaratan Hati-hati Riskan Diskriminatif Kalau Sudah Diskriminatif Nah Nanti Takutnya Nanti Ada Yang Mencoba Memaksakan Bertentangan Dengan Prinsip Yaitu Prinsip Tidak Adil Prinsip Tidak Bersaing Ini Yang Kita Khawatirkan Kemudian Ada Lagi Persaratan Teknis Kalau Sudah Persaratan Teknis Pun Kita Punya Batasan Ada Batasan Batasan Nah Cuman Di Persaratan Teknis Ini Memang Lebih Kepada Justifikasi Teknokratik Seperti Contoh Pembangunan Gedung Ini Kita Memerlu Kita Mau Buat Konsultan Perencana Atau Konsultan Pengawas Konsultan Perencana Konsultan Pengawas Kita Memerlukan Apanya Tenaga Ahli Yang Mana Berapa Banyak Tenaga Ahlinya Berapa Lama Dia Bekerja Nah Itu Yang Harus Kita Kaji Sedemikian Lupa Ketika Ini Kembali Kepertanyaan Pak Rasulullah Ketika PPK Membuat Persaratan Teknis Yang Mengada Ngada Ingat Yang Punya Kewenangan Kalau Ceritanya Ini Adalah Teknis Penawaran Berarti Yang Punya Kewenangan PPK Ketika PPK Yang Punya Kewenangan Maka Tugas Pogja Bukan Menjadi Pihak Yang Menetapkan Tugas Pogja Nanti Menjadi Cuma Dua Ketika Yang Membuat Yang Punya Kewenangan Itu Adalah PPK Tugas Pogja Menjadi Dua Yang Pertama Memastikan Yang Kedua Mengusulkan Memastikan Atau Mengusulkan Ini Pogja Tidak Punya Tugas Menetapkan Menetapkan Kecuali Nanti Di bagian Menentukan Pemobotan Segala Macam Tapi Kalau Terkait Dengan Persyaratan Tugas Pogja Memastikan Dan Mengusulkan Memastikan Itu Artinya Memastikan Apa Yang Telah Diatur Di Dalam Peraturan Tadi Sudah Terakomodir Kalau Mengusulkan Itu Bisa Jadi Ada Yang Belum Terakomodir Maka Diusulkan Atau Ada Yang Dimunculkan Oleh PPK Tapi Ternyata Tidak Ada Justifikasi Peraturan Tidak Ada Justifikasi Ilmiah Maka Tugas Pogja Mengusulkan Tawa Sobil Hak Tawa Sobisab Dalam Hal Ini Tapi Nanti Deal Or No Deal Memang Kembali Nanti Kepada Empunya Keunangan Kepada Yang Punya Keunangan Apakah Yang Punya Keunangan Akan Mengabulkan Atau Tidak Mengabulkan Jadi Balik Lagi Malau Memang Ada Hal Yang Perlu Menjadi Analisa Lebih lanjut Kalau di Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kalau Di Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Selain Konstruksi Situ Ketika PPK Memaksakan Sudah Laksanakan Artinya Bola Panas Ada Di PPK Sudah Menyampaikan Tapi Kalau Seandainya PPK Gini Pendekatannya Pogja Mengusulkan PPK Bersikukuh Pogja Lihat Kira-kira Ini memang Batas koridornya PPK Kalau saja Yang dipersarakan PPK Ini ternyata Sangat Bertentangan Dengan Peraturan Pogja Merasakan Betul Ada Pasal Yang Dilanggar Dan PPK Tidak Punya Justifikasi Yang Kuat Sangat Disarankan Kita Kembalikan Kepada Wasif Kembalikan Kepada Wasif Wasif Dalam Pengadaan Barang Bersisa Pemerintah PAK PAK Nanti Yang akan Memutuskan Siapa Yang akan Dipakai PPK Atau Pogja PPK Atau Pogja Kalau Ternyata PA Memutuskan Pogja Sudah Nurut saja PPK Yang Benar Sudah Pogja Jalan Tapi Kalau Seandainya Ternyata Itu Berpotensi Bertentangan Dengan Hukum Bidana Segala Macam Saya Menyarankan Pogja Mengundurkan Diri Tapi Kalau Ternyata Mungkin Ada Hubungan Itu Sudah Pogja Jalan Itu Ya Pak Nasrullah Terkait Dengan Penambahan Ketanyaan Yang Lain Jangan Lupa Pak Nasrullah Segala Macam Saran Masukkan ITR Mengusulkan Dan Memastikan Jangan Lupa Terdokumentasi Jangan Lupa Terdokumentasi Jangan Sampai Hanya Ngobrol Ngobrol Lisan Saja Kita Sulit Menyiapkan Alat Bukti Nanti Negara Kita Kan Unus Testis Segala Kalau Hanya Sekedar Ngobrol Susah Jadi Bapak Biasakan Kalau Pak Nasrullah Ini Mungkin Pogja Kalau Bapak Pogja Biasakan Pada Saat Review Nyalakan Alat Rekam CCTV Aktifkan Mulai Dari Video Dan Suaranya Kemudian Jangan Lupa Tuliskan Di Kertas Kerja Format Kertas Kerja Banyak Ya Pak Beri ke saya Atau ada Di blog Saya Yang penting Kita Dokumentasikan Apa ITR-ITR Bapak Dalam Mengingatkan PPK Terkait Dengan Perseratan Perseratan Yang Ditambahkan Begitu Pak Nasrullah Oh Masih ada Pertanyaan Ya Satu Slide Wah Udah Yang Bantu Menjawab Ada Pertanyaan Pak Pak Siap Ini Mbak Sarah Mbak Sarah Udah Dijawabin Ya Daftar Penyedia Mampu Yang Ada Di Pemerintah Apakah Boleh Diakses Untuk Menambah Referensi Jika Boleh Apalagi Menarik Ini Ibu Sarah Daftar Penyedia Mampu Ini Proses Kita Untuk Mencari Memang Agak Butuh Perjuangan Kalau Seandainya Yang Mau Kita Adakan Itu Penyedianya Punya Keterbatasan Saya Menggambarkan Waktu Saya Membuat Daftar Waktu Saya Dulu Di Perhubungan Di Ada Beberapa Alat-alat Yang Tidak Familiar Ada ATCS Ada ITS Ada Apil Segala Macam Ada Alat-alat Perlengkapan Jalan Nah Di Itu Tidak Ada Di Sekitar Saya Di Itu Saya Merasakan Effort Untuk Membuatnya Itu Lumayan Tapi Ketika Saya Di Bagian Pengadaan Ini Pengadaannya Enggak Seseru-seru Itu Saya Sebagai KPA Saya Sebagai PPK Sebagai Kabak Pengadaan Juga Pengadanya Seputar Administrasi Pekantoran Jadi Simple Sekali Begitu Mudah Saya Membuatnya Nah Menggunakan Daftar Penyedia Mampu Yang Sudah Ada Atau Referensi Yang Sudah Itu Salah Satu Ihtiar Yang Memangkas Beberapa Proses Jadi Kalau Ibu Sara Membuat Daftar Penyedia Mampu Kemudian Salah Satu Pendekatan Yang Digunakannya Adalah Menggunakan Link Atau Daftar Penyedia Mampu Yang Pernah Digunakan Atau Digunakan Oleh Organisasi Atau Unit Kerja Lain Itu Bisa Dijadikan Salah Satu Pendekatan Contoh Saja Teman-teman Di Rumah Sakit Di BLUD Rumah Sakit Segala Macam Itu Bisa Jadi Ada Beberapa Penyedia Penyedia Yang Masuk Dalam Daftar Rekanan Mampu Di Salah Satu Rumah Sakit Ini Kalau Saya Ucap Kembali Istilah Daftar Rekanan Mampu Ini Maksudnya Daftar Penyedia Mampu Ini Saya Terbiasa Dengan Kosa Kata Yang Dulu DRM DRM Padahal Yang Dimaksud Disini Ada DPM DPM Daftar Penyedia Mampu Nah Daftar Penyedia Mampu Di Beberapa Rumah Sakit Itu Kan Mereka Bagus Untuk Bisa Kita Jadikan Referensi Tapi Nanti Balik Lagi Bapak Ibu Yang Di BLU BLUD Coba Kemas Peraturan Peraturan Pengadaan Di BLU BLUD Membuka Kesempatan Untuk Menggunakan Daftar Penyedia Mampu BUN BUMD BLU BLUD Itu Yang Dikecualikan Dari Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Itu Bisa Memplementasikan Daftar Penyedia Mampu Saya Mendampingi Beberapa Rumah Sakit Bikin Perdoman Pengadaan Ada Yang Memang Masih Bersemangat Dengan Cita Rasa Perpres Karena Biar Nggak Bingung Staffnya Dengan Ada Dua Peraturan Yang Berbeda Akhirnya Ada Peraturan Pengadaannya Masih Bercita Rasa Perpres Silahkan Tapi Kita Tambahkan Di situ Perpres Tapi Ada Beberapa Inovasi Dan Improvisasi Yang Lebih Membuat Fleksibilitas Proses Pengadaan Di BLU BLUD Tadi Di Antaranya Apa Menggunakan Daftar Penyedia Mampu Ini Jadi Memungkinkan Untuk Dilakukan Dengan Membuat Daftar Penyedia Mampu Jadi Bisa Banget Ini Sudah Bantu Dijawakan Akses Daftar Penyedia Mampu Ini Ada Di Sikap Atau Kalau Menggunakan Yang Di Dalam Katalog Katalog Purchasing Juga Bisa Dipergunakan Tapi Dilihat Lagi Beberapa Informasi Jangan Sampai Ada Beberapa Penyedia Penyedia Yang Sebenarnya Ada Bermasalah Kinerja Dengan Yang Lain Kalau Di Pemerintah Kalau Saja Udah Jadi Vendor Management Sistem Dengan Oke Dan Sikap Sikap Yang Optimal Sikap Dalam Artian Betul-betul PPK Sudah Bisa Memberikan Kontenan Sudah Bisa Memberikan Rapor Terkait Dengan Kinerja Enak Bagaimana Biasanya Akan Semakin Cepat Proses Pengadaan Kita Enggak Khawatir Lagi Penyedia Dapat Pakai Di Mana Tenaga Ahlinya Sudah Mengerjakan Pekerjaan Yang Dimana Kalau Pendor Management System Atau Daftar Penyedia Mampu Ini Bisa Kita Optimalkan Kalau Sudah By System Terima kasih Sudah Dijawab Sama Mbak Mutiara Kemudian Pak Hairul Apakah Memungkinkan Perseratan Tambahan Dicatalkan Pada Standar Yang Diterapkan Pada Pengguna Barang Seperti Bahan Kimia Alat Lab Berkesesuaian ISO Untuk Keperuan Lab Uji Terakar ISO Pak Hairul Kalau Bapak Di Luar Pemerintahan Saya Tidak Mempermasalahkan Saya Punya Pengalaman Mendampingi Salah Satu Rumah Sakit Pengadaan Makan Minum Pasien Itu Menambahkan Persaratan Persaratan Karena Notabenenya Itu Pengadaan Di BLUD Kemudian Pedoman Pengadaannya Juga Memang Memungkinkan Ada Tambahan Tambahan Saya Tidak Mempermasalahkan Penambahan Penambahan Tadi Tapi Kalau Untuk Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Coba Kita Cari Penguatannya Dulu Apakah Ada Referensi Hukum Lain Atau Ada Justifikasi Lain Hati-hati ISO Ini Kan Bukan Kepada Barang Jasanya Tapi Kepada Kualifikasi Penyedia Jadi Jangan Sampai Tercampur Antara Persaratan Kualifikasi Si Pelaku Usaha Dengan Persaratan Teknis Memang Pernah Beberapa Kali Saya Temukan Adanya Penambahan Penambahan Persaratan ISO Sementara Itu Dijadikan Persaratan Di Barang Persaratan Di Barang Jadi Coba Kita Kaji Bapak Ibu Boleh Koreksi Berpikir Saya Kita Mau Ngadain Barang Jasa Yang Kita Cari Itu Kan Bukan Hanya Barang Yang Oke Tapi Penyedia Juga Oke Atau Sebaliknya Bukan Hanya Mencari Penyedia Yang Oke Tapi Barang Jasanya Juga Harus Oke Ketika Kita Mencari Penyedianya Yang Oke Kita Berharap Penyedianya Ini Kalau Tata Cara Kerja Organisasinya Sudah Tersertifikasi Manajemen Mutu Bagus Makanya Kita Tambahkan Persaratan Penyedianya Harus Memiliki ISO Nyambung Itu Tapi Balik lagi Ada Cantulan Dasarnya Enggak Kalau Di Perpres 16 Di Peraturan LKPP 9 Tidak Ada Persaratan ISO Disarat Kualifikasi Tapi Kalau Di Referensi Lain Yang Bapak Ibu Tambahkan Atau Di Luar Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Bapak Ibu Tambahkan ISO Atau Seperti Permen PU Ada ISO Tapi Pekerjaan Penyedianya Kualifikasinya Besar Silahkan Itu Dimungkinkan Tapi ISO Adalah Persaratan Kualifikasinya Ketika Kita Tambahkan Itu Di Persaratan Barang Jasa Yang Ditawarkan Di Barang Jasa S&I Barang Kali Itunya Barang Biasanya Sementara ISO Itu Bukan Bukan Barang Biasanya Tapi Kepada Manajemennya Kalau Kita Persaratkan Barang Yang Ditawarkan Perusahaannya Sudah Memiliki Mendapatkan Dukungan Dari Perusahaan Yang Sudah Memiliki ISO Hati-hati Lagi Yang Kita Mau Cari Ini Apanya Sebenarnya Jadi Jangan Sampai Menambahkan Persaratan Yang Sebenarnya Tidak Signifikan Secara Langsung Mempengaruhi Kebutuhan Barang Jasa Kita Karena Tadi Saya Katakan Penambahan Persaratan Yang Kita Tidak Punya Kekuatan Dasar Peraturan Tidak Punya Kekuatan Justifikasi Teknokratik Ilmiahnya Siap-siap Kita Berpotensi Untuk Mendapatkan Celaan Diskriminatif Itu Sebelumnya Kalau Saja Mau Ditambahkan Adanya ISO Lihat Dulu ISO Apanya Kualifikasi Perusahaannya Atau Barang Biasanya Berarti Perusahaannya Memproduksinya Coba Kaji Lagi Kira-kira Sedemikian Penting ISO Perusahaan Yang Memproduksi Ini Menjadi Kebutuhan Kita Untuk Melaksanakan Pengadaan Barang Biasa Jangan Jangan Ada Hal Yang Lebih Urjen Yang Kita Butuhkan Kan Ibu Dan Bapak Yang Bisa Mungkin Melibatkan Pihak-pihak Lain Yang Kompeten Keterbatasan Yang Ada Ini Memang Mempengaruhi Karena Tak Semua PPK Dikaruniai Paket Yang Disiplin Ilmu Dan Pengalamannya Matching Dengan Yang Mau Diadakan Tak Semua PPK Dikaruniai Kesempatan Seperti Itu Ya Seperti Contoh Beberapa Teman-teman Di Dinas Kesehatan PPK Basic Apotheker Dokter Gigi Karena Bersertifikat Akhirnya Diangkat Jadi PPK Konstruksi Yang Tak Paham Dalam Membuat Spesifikasi Konstruksi Akhirnya Mengandalkan Kepada Konsultan Perencana Umpamanya Pastikan Persaratan Yang Dibuat Ini Nyambung Dengan Kebutuhan Kita Jangan Sampai Nanti Ditambahkan Hal-hal Yang malah Berpotensi Diskriminatif Nah Kalau Permen PU 2019 Kemarin Ya Permen PU 7 2019 Kalau Ada Persaratan Pejabat Tinggi Madia Kalau Yang Sekarang Berubah Nanti Nanti Kita Lihat Kalau Untuk Di Daerah Siapa Yang Punya Keundangan Untuk Menyetujui Penambahan Penambahan Persaratan Kayaknya Apib Kayaknya Inspektorat Nanti Kita Lihat Lebih Lanjut Itu Pak Hairul Saya Menanyakan Dalam Mbak 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 Debi Mau Dijawab Tanya Dari Pak Tri Saya Mau Menanyakan Dalam Proses Pengadaan BUMN Saat Ini Yang Sedang Trend Adalah Sinergi Antara BUMN Atau Anak Perusahaan Anper Anper Peraturan Menteri BUMN Saya Lupa Memang Memoptimalkan Anak Perusahaan Afiliasi Segala Macam Untuk Mendukung Proses Pelasangan Pengadaan Apakah Ada Aturan Dalam Proses Pengadaan Pemerintah Terkait Sistem Pemilihan Semacam Sinergi Seperti Itu Apakah Ada Semacam Prioritas Pemilihan Yang Ikut Tender BUMN Dengan Ini Peraturan Ini Hanya Diatur Di Peraturan Menteri BUMN Memang Pengadaan Di BUMN Itu Pengadaan Yang Dikecualikan Dari Perfes 16 2018 Karena Ada Peraturan Lain Yang Mengatur Salah Satunya Memang Amanat Bagaimana Peraturan Pembentukan BUMN Kemudian Dibringdown Dengan Peraturan Menteri BUMN Kemudian Peraturan Menteri BUMN Memang Dikan Kewenangan Lebih Lanjut Lagi Kepada Direksi Direksi BUMN Untuk Mengatur Sendiri Jadi Tata Cara Pengadaan BUMN Ini Sangat Tergantung Bagaimana Nanti Ruhnya Diatur Dengan Peraturan Menteri BUMN Tapi Teknis Teknis Operasional Diatur Dengan Direksi Direksi Yang Punya Kewenangan Mengatur Tati Betul Ya Pak Saya Beberapa Kali Juga Jadi Saksiali Untuk Kasus Kasus Di BUMN Saya Berani Menarik Kesimpulan Memang Peraturan BUMN Ini Keren Bahasanya Lebih Bahasa Yang Sangat Supply Change Management Tapi Ada Beberapa Case Yang Kadang Diamanatkan Kepada Teman Mungkin Apa Baru Sehingga Tidak Secara Optimal Menguasai Petunjuk Petunjuk Yang Ada Di Dalam Sehingga Ada Beberapa Hal Yang Tidak Secara Optimal Melaksanakan Nah Terkait Dengan BUMN Untuk Menoptimalkan BUMN Dengan Anak Perusahaan Tidak Masalah Ini Asik Asik Aja Karena Memang Amanatnya Seperti Itu Cuman Kalau Untuk Di Pengadaan Barang Biasa Pemerintah Tidak Diatur Pak Tidak Diatur Sinergi Seperti Yang Di Bapak Kalau Di Bapak Malah Ada Potensi Apiliasi Segala Macam Ada Kalau Di Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Ada Hal Yang Dibatasi Jadi Jangan Sampai Apiliasi Apiliasi Tadi Malah Memunculkan Aktivitas Peran Ganda Yang Berpotensi Melanggar Etika Pengadaan Yaitu Etika Yang Kelima Pertentangan Kepentingan Jadi Di Pemerintah Tidak Diatur Tapi Kalau Di Tempat Bapak Memang Seperti Itu Pak Saya Sudah Baca Peraturan Menteri BUMN Memang Diamanatkan Untuk Sinergi Saya Yakin Memang Kenapa Harus Sinergi Ini Memang Mengoptimalkan Fungsi Dari BUMN Itu Sendiri Bagaimana Anak Perusahaan Bisa Men-support Di Sini Sehingga Aktivitas Bisnis Berjalan Beda Untuk Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Prinsip Dan Etikanya Kalau Pengadaan Di Barang Jasa Di BUMN Ada Beberapa BUMN Di Prinsip Menambahkan Praktek Bisnis Yang Sehat Kalau Di Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tidak Ada Prinsip Praktek Bisnis Yang Sehat Tapi Di Pengadaan Beberapa BUMN Saya Menemukan Ada Kebijakan Dan Prinsip Yaitu Praktek Bisnis Yang Sehat Salah Satunya Melalui Kolaborasi Yang Baik Antara BUMN Dengan Antarnya Menarik Sekali Selanjut Mbak Debi Dari Ibu Fitria Mbak Debi Mohon Bertanya Bagaimana Sikap Pejabat Pengadaan Jika PPK Mengarahkan Atau Mengharuskan Menggunakan Penyedia Yang Sudah Ditunjuk Oleh PPK Apakah Dokumen Yang Bisa Menunjukkan PPK Menetapkan Penyedia Mbak Debi Sudah Jawab Saya cek Jawaban Mbak Debi Bagus Puisi Puisinya Bagus Menurut Saya Kata Mbak Debi Ini Mbak Debi Kalau Apa Ini Saya lupa Kalau teman-teman Yang lain Bisa membaca Bisa membaca Pertanyaan Dan jawaban Enggak Kalau dari HAP Pertanyaan Dan jawaban Bisa Dilihat Kalau sudah Dijawab Pak Oke Kalau belum Dijawab Enggak Bisa Terima kasih Siap dikoreksi Jawaban Wisi Wisinya Berarti Yang sudah Dijawab Sambal Ini Sudah Bisa Terbaca Oleh Teman-teman Pertanyaan Yang lain Masya Masya Allah Indah Betul Beda Memang Adi Dari Padang Ini Kalau Menyusun Kalimat Bagus Sekali Sepakat Seperti itu Mbak Fitri Yang Tapi Tapi Ternyata Ternyata Atasan Yang Tentukan Spek Ini Harus Harus Kita Pahami Betul Ini Ini Pertanyaan Mbak Sitria Menarik Ini Saya Ingat Rasanya Empat Kasus Yang Saksi Ali Yang Kasus Seputar Yang Mbak Sampaikan Kasus Pengadaan Langsung Yang Seharusnya Memilih Penyedianya Adalah Pejabat Pengadaan Tapi Ternyata Yang Memilih Penyedianya Adalah PPK Ini Empat Kasus Yang Apes Menurut Saya Karena Empat Kasus Ini Yang Terangkat Padahal Kasus Ini Banyak Terjadi Dari Timur Ke Barat Banyak Terjadi Terakhir Yang Saya Ingat Sidang Ini Kasus Ini Di Tipi Kor Bandung S Yang Seperti Bu Fitri Sampaikan Pejabat Pengadaan Itu Kayak Boneka Hanya Sekedar Menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung Semua Yang Memilih Penyedianya Itu Semua Dilakukan Oleh PPK Dan Ternyata Penyedianya Imajiner Penyedianya Pinjam Bendera Nah Ini Kita Pahami Betul Ketika Kita Terlibat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Dimanapun Organisasi Kita Saya Yakin Dari Banyak Referensi Pedoman Pengadaan Yang Saya Pelajari Baik Di Pemerintah Maupun Yang Non Pemerintah Itu Pasti Mengatur Para Pihak Dan Para Pihak Tadi Telah Ada Koridor Rumpun Ranah Keunangan Masing-masing Telah Ada Koridor Rumpun Keunangan Masing-masing Dan Biasanya Pedoman Pengadaan Juga Selalu Mengatur Etika Dan Kita Lihat Etika Pengadaan Umumnya Baik Pemerintah Maupun Non Pemerintah Pasti Ada Etika Terkait Dengan Bagaimana Batas Menghargai Ranah Keunangan Lain-lain Ini Tidak Boleh Intervensi Keunangan Gak Boleh Ngerecokin Keunangan Orang Lain Nah Kita Lihat Siapa Pihak Yang Punya Keunangan Memilih Penyedia Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sebenarnya Cuma Dua Pohja Pemilihan Dan Pejabat Pengadaan Pohja Pemilihan Dan Pejabat Pengadaan PPK Ada Punya Keunangan Memilih Penyedia Dalam Proses Pelaksanaan Pengadaan Tapi Terbatas Hanya E-purchasing Di atas 200 juta Kemudian Pengadaan Untuk Penanganan Darurat Kemudian Pengadaan Sampai Dengan 50 juta Yang Bisa Beli Atau Bayar Langsung Nah Disitu Bisalah PPK Langsung Menentukan Penyedianya Selain Itu Maka Yang Bertugas Memilih Penyedia Kalau Tidak Pohja Adalah Pejabat Pengadaan Nah Pengadaan Langsung Yang Ibu Sampaikan Lihat Dulu Kalau Pengadaan Langsung Beli Atau Bayar Langsung Yang Sampai Dengan 50 Juta Yang Barang Atau Jasa Lainnya Menentukan Bertransaksinya Langsung Tapi Kalau Sudah Pengadaan Langsung Menggunakan Permintaan Penawaran Atau Pakai SPK Yang Sampai Dengan 200 Juta Itu Konsultan Sampai Dengan 100 Juta Maka Secara Kewenangan Ini Pejabat Pengadaan Yang Punya Kewenangan Untuk Memilih Penyedia Gimana Kalau Seandainya PPK Memilihkan Penyedia Intervensi Tapi Perlu Kita Atur Gimana Intervensi Tadi Jangan Sampai Menjadi Intervensi Tapi Lebih Bersifat Kepada Petunjuk Petunjuk Di antaranya Apa PPK Memang Punya Kewenangan Menilai Kinerja Penyedia Kita Lihat Kewenangan PPK Keren Banget Kalau PPK Di instansi Membuat Tadi Datar Penyedia Mampu Yang Di Dalamnya Memuat Evaluasi Kinerja PPK Penyedia Atas Kontrak Sebelumnya Keren Bagus Kalau PPK Meninformasikan Kepada Penjabat Pengadaan Penjabat Pengadaan Daftar Penyedia Mampu Berdasarkan Kemarin Penyedia Bagus Saya Menyarankan Bisa Dipakai Lagi Itu Oke Saya Sepakat Kalau Seperti Itu Pendekatannya Tapi Kalau Sampai Memaksa Hati Hati Saya Ingat Pertanyaan Ini Muncul Oleh Majelis Hakim Waktu Itu Saya Dihadirkan Untuk Satu Kasus Oleh Majelis Hakim Di Persidangan Saya Ingat Hakim Bertanya Pada Saat Itu Siapa Yang Bertugas Memilih Penyedia Untuk Pengadaan Langsung Saya Sampaikan Waktu Itu Pejabat Pengadaan Yang Mulia Kebanyakan Lebih kurang Lebih kurang Bapak Kata Hakim Pasti Dipilihin Sama PAKP Atau PPK Pejabat Pengadaan Tinggal Dokumennya Saja Saya Sampaikan Lagi Yang Mulia Tugas Pejabat Pengadaan Gimana Kalau Seadanya PAKP Yang Yang Maksa Mengusulkan Penyediaannya Saya Menyarankan Di Kertas Kerjanya Pejabat Pengadaan Itu Harus Tertulis Bawasannya Proses Pemilihan Penyedia Berdasarkan Rekomendasi Dari PPK Kata Hakim Apa Apa Seorang PA Mau Di Kertas Kerjanya Dimunculkan Namanya Di Kertas Kerja Pejabat Pengadaan Bawasannya Pemilihan Penyedia Berdasarkan Rekomendasi Dari PA KPA Saya Sampaikan Kalau Pejabat Pengadaan Tidak Berani Menuangkan Itu Kedalam Kertas Kerjanya Artinya Pejabat Pengadaan Sedang Bekerjasama Dengan Seorang PPK Atau PA KPA Yang Lihai Mitigasi Resiko Dia Memindahkan Resiko Pengadaannya Kepada Pejabat Pengadaan Dan Pejabat Pengadaan Dengan Kalemnya Dengan Santuinya Menerima Makanya Kalau Ibu Diarahkan Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Yang Direkomendasikan Oleh PPK Terpaksa Tuliskan Di Kertas Kerja Lakukan Proses Evaluasi Seperti yang Mbak Debbie Sampaikan Dijawaban Ini Kemudian Berkembang Lagi Majelis Hakim Tanyakan Saya Kan Penyedia Itu Banyak Apa Alasan Seorang Pejabat Pengadaan Memilih Penyedia Ini Nah Itu Saya Tertegun Juga Hakim Tanyakan Itu Bapak Ibu Bayangkan Bapak Ibu Mungkin Siapa Tahu Sebagai Pejabat Pengadaan Ketika Ditanyakan Oleh Auditor Oleh Inspektorat Oleh APH Amin Amin Sampai Kepersidangan Seperti Barusan Apa Pertimbangan Pejabat Pengadaan Memilih Penyedia Ini Jawaban Saya Waktu Itu Saya Yang Dipilih Pejabat Pengadaan Adalah Yang Sudah Akrab Dengan Pejabat Pengadaan Saya Jawab Serius Tapi Hakim Bilang Saya Tanya Serius Jangan Bercanda Saya Kaget Saya Serius Yang Dipilih Pejabat Pengadaan Yang Sudah Akrab Dengan Penyedia Penyedia Yang Sudah Akrab Dengan Pejabat Pengadaan Pakim Minta Coba Jelaskan Maksudnya Gimana Pengadaan Langsung Itu Bukan Pasca Kualifikasi Bukan Pra Kualifikasi Tapi Kita Memang Pre Kualifikasi Kita Pilih Penyedia Yang Sudah Kita Yakini Mampu Di Situ Saya Menjelaskan Perlunya Datar Penyedia Mampu Tadi Artinya Kita Sudah Memang Kenal Sudah Akrab Sudah Tahu Dia Memiliki Kemampuan Untuk Memaksanakan Kegiatan Kita Tadi Makanya Kalau Saja Pejabat Pengadaan Memilih Penyedia Pastikan Penyedia Yang Memang Sudah Kita Kenal Sudah Kita Akrab Sudah Kita Ketahui Itu Saya Berani Mempertahankan Itu Kita Pilih Penyedia Yang Memang Sudah Akrab Dengan Kita Sama Logika Sarai Dan Bapak Ibu Pengen Makan Nasi Padang Berjejer Rumah Makan Padang Siapa Yang Bapak Ibu Pilih Pastinya Sudah Kita Ketahui Sebelumnya Kalau Saja Bapak Ibu Sebagai Pejabat Pengadaan Dipilihkan Penyedia Paya KPA PPK Maka Bersiap Siap Kalau Bapak Ibu Sebelum Saya Masuk Kalimat Yang Ini Kalau Saja Ada Pengadaan Langsung Yang Penyedia Pejabat Pengadaan Tidak Kenal Itu Aneh Contohnya Apa Penyedia Disodorkan Oleh PA KPA PPK Sementara Pejabat Pengadaan Tidak Kenal Karena Tidak Kenal Inilah Seperti Yang Mbak Debbie Sampaikan Maka Bersiap Siap Pejabat Pengadaan Harus Melakukan Evaluasi Pengenalan Dulu Lebih Dalam Tak Menutup Kemungkinan Kalau Tidak Memilih Sarak Jangan Laksanakan Jangan Mentang Perintah Pimpinan Sementara Dalam Konteksnya Yang Bertugas Memilih Penyediakan Tetap Pejabat Pengadaan Memilih Berdasarkan Rekomendasi Tapi Ternyata Tidak Memenuhi Ketentuan Beda Kalau Seandainya Penyedianya Sudah Dikenal Oleh Pejabat Pengadaan Penyedianya Sudah Dikenal Punya Toko Pengunjungnya Ramai Pejabat Pengadaan Tidak Susah Melakukan Pemintaan Dokumen Kualifikasi Segala Macam Dapat Dapat Diminimansir Kenapa Tokonya Berdiri Tidak Diobrak Abrik Sama Pol Pepe Pengunjungnya Ramai Tidak Ada Di segel Bukan Terpajak Apa segala Macam Berarti Artinya Di situ Pejabat Pengadaan Punya Kemudahan Untuk Memilih Penyedia Lagi Kalau Tertib Ada Datar Penyedia Yang Tadi Saya Sampaikan Di awal Kepada Bapak Ibu Saya Tak Ada Niatan Intervensi Pejabat Pengadaan Saya Yang Ada Saya Amanakan Kepada Pejabat Pengadaan Saya Dan Ada Satu Orang Staf Pendukung Saya Siapkan Daftar Penyedia Sesuai Dengan Kebutuhan Pengadaan Kami Tadi Saya Katakan Tidak Terlalu Banyak Hanya Seputar Makan Minum ATK Cetak Dan Ada Beberapa Konsultan Perorangan Nah Di situ Saya Minta Mereka Dalam Proses Pengadaan Langsungnya Terlebih Dahulu Membantu Saya Dengan Punya Daptat Penyedia Mampu Tadi Contoh Pengadaan Makan Minum Ada Beberapa Rumah Makan Ada Tiga Rumah Makan Dan Satu Penyedia Catering Percetakan Ada Dua Yang Tidak Pilih Itu Berdasarkan Penggunaan Baseline Tiga Tahun Terakhir Jadi Pada Saat Dipilih Argumen Kuat Jadi Seperti Itu Kalau Diusulkan Saya Menyerangkan Di Kertas Kerja Untuk Dicatat Kemudian Jangan Lupa Kalau Sudah Dicatat Kalau Ibu Kenal Mudah-mudahan Kenal Tapi Kalau Tidak Dikenal Pasa Ibu Harus Melakukan Proses Evaluasi Dengan Lebih Setsama Lagi Jangan Sampai Ternyata Saya Lanjut Yang Penting Awalnya Mungkin Ini Dulu Berpikiran Positif Dahulu Sepakat Makasih Mbak Debbie Bagus Penjelasannya Saya Nambah-nambahin Tapi Kesimpulannya Seperti yang Mbak Debbie Sudah Masih Adakah Masih Ada Ternyata Di bawah Sepikir Itu Terakhir Pak Rahman Judriah Memilih Penyedia Dengan Metode Pengadaan Langsung Kalau Sesuai Parlam LKPP Pejabat Pengadaan Membandingan Harga Dan Kualitas Dari Dua Sumber Informasi Yang Berbeda Sebelum Memundang Penyedia Apa Yang Dimasuk Dengan Sumber Informasi Bagaimana Halnya Jasa Konstruksi Baik Pekerjaan Konstruksi Apakah Daftar Penyedia Mampu Bisa Dijadikan Sumber Informasi Atau Bagaimana Siap Pak Rahman Judriah Bapak Dan Ibu Proses Pengadaan Langsung Itu Kan Pengadaan Langsung Itu Kan Ada Dua Cara Ini Kalau Bapak Ibu Yang Di Luar Pemerintah Saya Luruskan Ada Salah Satu Metode Memilih Penyedia Yaitu Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung Tidak Tender Tidak E-purchasing Tidak Penunjukan Langsung Kriterianya Simple Ketika Kita Punya Pengadaan Barang Konstruksi Jasa Lainnya Sampai Dengan 200 Juta Kalau Konsultan Sampai Dengan 100 Juta Ini Mungkin Ada Perbedaan Lainnya Berbeda Saya Pernah Temukan Ada BLUD Yang Satu Miliar Pengadaan Langsung Contoh Kalau Di Papua Papua Barat Satu Miliar Ada Yang BLUD 500 Juta Malah Ada Satu Yang Saya Temukan Satu Setengah Miliar Pengadaan Langsung Ketika Dilakukan Dengan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Maka Ada Dua Cara Pengadaan Langsung Yang Pertama Beli Atau Bayar Langsung Yang Dilakukan Untuk Pengadaan Langsung Yang Nilainya Sampai Dengan 50 Juta Untuk Pengadaan Barang Atau Jasa Lainnya Artinya Tidak Berlaku Di Konstruksi Tidak Berlaku Di Konsultan Barang Atau Jasa Lainnya Yang Kita Memang Transaksinya Sudah Jelas Di SPK Barang Di Atas 50 Juta Sampai Dengan 200 Juta Barang Jasa Lainnya Di Atas 50 Juta Sampai Dengan 200 Juta Kemudian Kalau Konstruksi Berarti Sampai Dengan 200 Juta Konsultan Sampai Dengan 100 Juta Ini Dengan Permintaan Penawaran Kalau Yang Beli Atau Bayar Langsung Simpel Banget Pengadaan Langsung nya Di Bapak Ibu Lihat Ada 4 Tahapan Dan Tahapannya Asik Banget Tahapan Ketiga Dan Tahapan Yang Tempat Di Closing Dengan Kalimat Dan Garis Mering Atau Artinya Bisa Ditempuh Akumulasi Bisa Ditempuh Dengan Pendekatan Salah Satu Di Antaranya PPK Bisa Langsung Melaksanakan Ini Saya Yakin Yang Ditanyakan Pak Rahman Ini Pengadaan Langsung Yang Permintaan Penawaran Disitu Disebutkan Memang Di Tata Cera Pengadaan Pejabat Pengadaan Membandingkan Harga Dari Dua Sumber Informasi Nah Ini Kita Perupahami Jangan Sampai Salah Makna Ada Yang Beranggapan Pengadaan Langsung Mencari Dua Informasi Yang Dilakukan Dengan Mencari Dua Informasi Ini Ternyata Ini Yang Saya Temukan Di Pekerjaan Konstruksi Pejabat Pengadaan Menyurati CVA Menyurati CVB Kemudian Minta Penawaran Dua Informasi Tadi Terus Saya Tanya Lagi Terus Yang Dipilih Yang Mana Dipilih Yang Salah Satu Terus Saya Tanya Lagi Yang Satunya Gimana Yang Satunya Diam Diam Aja Tidak Ada Reaksi Lebih Lanjut Akhirnya Digali Lebih Dalam Ternyata Tipu Ternyata Jadi Membandingkan Ini Ternyata Berupaya Untuk Bersurat Minta Penawaran Dan Ujung-ujungnya Ternyata Maaf Bapak Ibu Ibarat kata Kalau Saya Buat Penelitian Kalau Saya Bentangkan Responden Saya Sepuluh Ternyata Tujuh Itu Tipu-tipu Responden Yang sudah Saya Lakukan Jadi Banyak Yang Akhirnya Rekayasa Mendapatkan Dua Informasi Tadi Padahal Di Sini Bukan Mencari Penyedia Tapi Mendapatkan Informasi Pasar Niatannya Apa Kan Kalau Kita Lihat Di Proses Pengadaan Langsung PPK Menyampaikan Spek HPS Sementara Nanti Ada Kebutuhan Dari Proses Pengadaan Langsung Adalah Negosiasi Kalau Saja Di Proses Negosiasi Ini Kita Mengacu Kepada HPS Referensi Informasi Terkait Dengan Harga Terkait Dengan Kualitas Teknis Ketika Kita Mendapatkan Referensi Lain Di Sini Pejabat Pengadaan Punya Kekuatan Lebih Besar Lagi Untuk Melakukan Negosiasi Jadi Niatannya Niatannya Akan Seperti Itu Jadi Kita Punya Informasi Pasar Di Samping Spek Dan HPS Yang Dibuat Oleh PPK Sehingga Pejabat Pengadaan Punya Referensi Untuk Lebih Optimal Lagi Kalau Tender Kan Kekuatannya Di Kompetisinya Tapi Kalau Pengadaan Langsung Kekuatannya Kan Didegosiasinya Itu Makanya Pejabat Pengadaan Perlu Mengantungi Informasi Pasar Terkait Dengan Harga Terkait Dengan Teknis Sehingga Pada Nanti Berargumen Negosiasi Dengan Penyedia Ini Keren Punya Kekuatan Kekuatan Atas Informasi Yang Sudah Dimiliki Tadi Kalau Saja Enggak Punya Informasi Karena Memang Terbatas Informasinya Cuma Satu Atau Memang Tidak Ditemukan Lagi Hanya Mengandalkan Informasi HPS Dari PPK PPK Membantu Menyediakan Alat Bukti Bagaimana Pada PPK Survei HPS Ya Artinya Stok Informasinya Sebatas Itu Saja Kebayang Kalau Orang Melakukan Negosiasi Sementara Referensinya Terbatas Pasti Dia Tidak Punya Mekanisme Nego Yang Lebih Berkembang Ketika Referensinya Terbatas Di UK Berapa Negosiasi Skill Saya Lupa UK Berapa Di Situ Salah Satu Kekuatan Negosiasi Adalah Kekuatan Kita Ketika Kita Memuasai Informasi Pasar Jadi Kalau Kita Tidak Punya Informasi Pasar Yang Lengkap Bersiap Negosiasi Kita Melemah Tidak Terlalu Canggih Jadi Mengandalkan Informasi Yang Diandalkan Oleh PPK Tadi Bagaimana Halnya Dengan Konstruksi Maupun Konsultan Daftar Penyedia Mampu Bisa Dijadikan Sebagai Sumber Informatif Di Dalam Daftar Penyedia Mampu Bapak Ibu Termasuk Salah Satu Analisanya Terkait Dengan Kemampuan Teknis Harga Memang Belum Muncul Tapi Kemampuan Teknis Penyedia Istilahnya Itu Kapabilitas Kapabilitas Kapasitas Penyedia Itu memang Bisa dijadikan Referensi Tapi Tadi Baru Sebatas Teknis Kualitas Produknya Tadi Tapi Kalau Untuk Harga Untuk Melengkapi Untuk Untuk Kompetisi 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 Di Dalam Tapi Kalau Untuk Dijadikan Represi Teknis Kualitas Bisa Pak Tapi Kalau Untuk Harga Belum Belum Bisa Lanjut Apakah Yang dapat Dilakukan oleh PPBJ Kejabat Pengadaan Jika PPK Memaksa Kendal Agan Menggunakan Oh Sudah Tadi Saya skip Saya loncat Pertanyaannya Pak Bakri Masya Allah Pak Bakri Ketemu lagi Wah Saya Ada Satu Hutang Ini Hutang Saya Pak Bakri Contoh-contoh Format Sudah Saya Komunikasikan Pak Bakri Mungkin Mendengar Saya Sudah Komunikasikan Dengan Teman-teman Ortala Terkait Dengan Draft Saya Ada Dua SOP Yang perlu Disempurnakan Lagi Tapi Kalau Bapak Bersepakat Draft Boleh Saya Share SOP Yang ada Di tempat Saya Sebelum Revisi Karena Belum Ada Pembahasan Pak Aku Terhenti Pembahasan Ini Mungkin Draft Yang sudah Ada Nanti Saya Share Tapi Dua SOP Belum Di Perbaiki Karena Kemarin Ada Masukan Perbaikan Tapi Insya Allah Pak Mudah-mudahan Saya Tak Lupa Malam Ini Atau Paling Lambat Besok Kri Ini Dari UKPBJ Kemenkes Kemarin Minta Contoh-contoh SOP Saya Kebetulan Suka Bikin Formulasi SOP Saya Ada Janji Share Ke Beliok Beberapa SOP SOP Di UKPBJ Tapi Ada Belum Saya Kirimkan Ke Beliok Injin Bertanya Pak Dalam Perasaan Tender Sering Terjadi Perusahaan Yang Daftar Banyak Tapi Yang Memasukkan Penawaran Misalnya Hanya Tiga Pada Dijawabkan Sama Mbak Mutiara Gapapa Gapapa Oh Tidak Gapapa Maksudnya Gapapa Hal itu Wajah Oh iya Siap Mbak Mutiara Jawabannya Oke Pakat Mbak Mutiara Saya sepakat Apalagi Dengan Skema SPSE Skema SPSE Mendaftar Itu Bukan Menjadi Kriteria Penilaian Kinerja Tapi Yang Bisa Dijadikan Salah Satu Kinerja Dari UKPBJ Siapa Tahu Bapak Ibu Lagi Menyusun Manajemen Kinerja KPI Terkait Dengan Maturitas Pengadaan Di Instansi Bapak Ibu Jangan Jadikan Penyedia Yang Mendaftar Itu Sebagai Kinerja Tapi Boleh Dijadikan Kinerja Adalah Penyedia Yang Masukkan Penawaran Kalau Di Saya Saya Membuat Kariable Kinerja Itu Ada Empat Area Sekarang Kalau Tahun Lalu Sembilan Indikator Sekarang Ada Sebelas Indikator Salah Satu Indikator Adalah Penyedia Partisipasi Penyedia Dalam Proses Tender Yang Saya Ambil Adalah Penyedia Yang Masukkan Penawaran Saya Membuat Angka Rata-rata Setahun Paket Itu Yang Masukkan Penawaran Tahun Kemarin 7,5 7,5 Ini Asumsinya Adalah Semakin Banyak Penyedia Yang Masukkan Penawaran Insyaallah Persepsi Penyedia Atas Proses Pengadaan Kita Baik Untuk Teman-teman Di UKPBJ Saya Mencoba Menggali Tapi Saya Tidak Sebutkan Daerahnya Ada Beberapa Daerah Yang Saya Menemukan Penawaran Yang Masuk Itu 23 23 23 Yang Masukkan Penawaran Ini Peruas Pada Kalau Yang Masukkan Penawaran 23 23 Beberapa Hasil Riset Kecil Saya Karena Saya Di kampus Jadi Kadang Suka Riset Itu Ternyata Muncul Persepsi Persepsi Yang Muncul Itu Kalau Yang Masukkan Penawaran 23 23 Itu Amin Amin Tidak Terjadi Di tempat Bapak Ibu Tapi Saya Dapatkan Dari Beberapa Daerah Ternyata Sudah Terbangun Alah Kalau Ikut Tender Di Daerah Tersebut Susah Pasti Harus PDKT Dulu Sama PPK Sama Pogja Gak Balkan Dapat Sehingga Akhirnya Yang Masukkan Penawaran Memang Geng-geng Penjahat Itu Saja Geng-geng Yang Sudah Sudah Direkayasa Sehingga Yang Merasa Tidak Pernah Melakukan Interaksi Sebelumnya Tidak Akan Dapat Akhirnya Tidak Masukkan Penawaran Itu Amin Amin Tapi Saya Temukan Itu Di Riset Kecil Saya Nah Yang Kedua Yang Masukkan Penawaran Itu Sedikit Bisa Jadi Normatiknya Kita Adakan Ini Memang Sulit Segala Macam Penyedia Terbatas Kan Wajar-wajar Saja Tadi Mbak Mutiara Gunakan Istilah Gapapah Gapapah Nah Itu Normal Kan Bapak Ibu Mungkin Sudah Belajar Pasti Sudah Bahas Di Modul-modul Sebelumnya Kan Ada Supplier Perception Model Spam Supplier Perception Model Itu Kan Tak Semua Proses Pelaksanaan Pengadaan Kita Memang Mengandung Daya Tarik Bagi Penyedia Penyedia Itu Kan Punya Motivasi Ketika Mengikuti Pengadaan Di kita Nah Ini Yang Memang Perlu Dikaji Motivasinya Bisa Jadi Karena Memang Pengadaannya Bukan Core Bisnisnya Mereka Atau Bisa Jadi Yang Mau Kita Adakan Ini Subhanallah Saratnya Memang Sulit Nah Hati-hati Yang Perlu Kita Waspadai Kenapa Penyedia Tidak Mengikuti Pengadaan Di kita Mudah-mudahan Jangan Sampai Mereka Kesulitan Untuk Memahami Persaratan Yang Kita Buat Kesulitan Dalam Membuat Persaratan Yang Kita Buat Seperti Contoh Ini Penambahan Penambatan Persaratan Yang Tidak Penting Atau Bisa Jadi Waktu Mepet Ini Memang Banyak Variablenya Kenapa Masukkan Penawaran Menjadi Sedikit Banyak Variablenya Ya Diantarnya Tadi Ada Rekayasa Bukan Korbisnisnya Penyedia Jumlah Penyedia Terbatas Itu Yang Normalnya Kalau Yang Negatifnya Tadi Sudah Ada Pengaturan Atau Memang Tadi Waktu Terbatas Persaratan Banyak Penyedia Kesulitan Membuat Persaratan Kan Kadang Ada Beberapa PPK Ada Sekitar Empat Hari Yang Lalu Ada Yang Konsultasi Ke Saya Ada Pengadaan Damkar Masya Allah Itu Persaratan Ada NPU Ini Ya Allah Padahal Bukan Itu Substansinya Yang Sebenarnya Substansinya Nanti Di Rana Kontrak Saja Bukan Di Rana Tended Itu Jadi Variable Tapi Secara Umum Pak Bakri Sepanjang Tidak Ada Kejahatan Tidak Ada Rekayasa Kemudian Memang Pengadanya Unik Kita Sudah Spend Analisis Kita Sudah Punya Cerita-cerita Analisa Pasar Yang Memang Menggambarkan Adanya Keterbatasan Paket Yang Karakteristik Yang Sama Saya Menyarankan Untuk Dikaji Terlebih Dahulu Jangan Jangan Tadi Jangan Jangan Ada Persaratan Persaratan Yang Memang Berpotensi Diskriminatif Yang Membatasi Penyedia Atau Jangan Jangan Kalimat Dokumen Pemilihan Kalimat Spek Ini Yang Tak Mudah Dicermati Tak Mudah Dipahami Sehingga Penyedia Sudah Ilpil Dulu Untuk Mengikuti Atau Jangan Jangan Waktu Yang Memang Tidak Logis Untuk Dipersiapkan Karena Waktu Ini Mempengaruhi Kesiapan Kesiapan Penyedia Dalam Penyampaikan Penawaran Tapi Pada Prinsipnya Tidak Apa Apa Wajar Terjadi Perbedaan Yang Signifikan Yang Daptar 80 Yang Masukkan Penawaran 3 Gak Apa Dia User ID Ada Dia Klik Biar Dia Bisa Download Jadi Sudah Bisa Mendapatkan Dokumen Jadi Wajar Cuman Berpotensi Menjadi Tidak Wajar Kalau Ada Penyimpangan Penyimpangan Lebih Lanjut Masih Pak Bakri Mohon Pencerahannya Pak Untuk Pengadaan Dokumen Negara Yang Bersipat Hasil PPK Mempersyaratkan ISO Yang Berkait Dengan Keamanan Apakah Persyaratan Seperti Diboleh Pak Kembali Seperti Penjelasan Saya Tadi Pak Bakri Penambahan Persyaratan Kita Ada Seperti Bisa ditambahkan Negara Undang Tata Negara Pasal Pasal 50 Pasal 55 Menggambarkan Bagaimana Pihak yang Punya Keenangan Pejabat Pemerintah Pejabat Negara Punya Keenangan Ini Dapat Menerbitkan Peraturan Ketika Ketika Mereka Punya Keenangan Menerbitkan Peraturan Silahkan Bapak Ibu Bisa Dijadikan Referensi Tapi Kalau Bapak Tidak Punya Referensi Saya Sangat Menyarankan Untuk Tidak Diberlakukan Kemudian Kertas Kerja Seperti Apa Bisa Dicontohkan Atau Dishare Oh Ini Yang Kembali Ke Pejabat Pengadaan Tadi Kertas Kerja Itu Ibu Tidak Ada Format Kalau Ibu Sudah Menggunakan Pengadaan Langsung Proses Pengadaan Langsung Sudah Ada Di Sistem Kertas Kerja Ibu Menggambarkan Proses Yang Sudah Ibu Lakukan Sebelum Melaksanakan Proses Pengadaan Langsung Tadi Kita Catat Nanti Ibu Boleh Jafri Saya Nanti Saya Coba Perlihatkan Contoh Bahan Ajar Saya Di Bahan Ajar Yang Lain Bagaimana Saya Mengingatkan Pejabat Pengadaan Untuk Membuat Catatan Apa Langkah-langkah Yang Sudah Dilakukan Sebelum Melaksanakan Proses Pengadaan Di Antaranya Membuat Catatan Referensi Penyedianya Berdasarkan Usulan Dari PAKPA Beliau Tapi Kalau Prosesnya Manual Di Berita Acara Pengadaan Langsung Bisa Ibu Ceritakan Pemilihan Penyedia Berdasarkan Referensi Yang Disampaikan Oleh Pejabat Membuat Komitmen Dengan Pertimbangan Ceritakan Cerita Acara Atau Kalau Ibu Ya Boleh Saja Berdiskusi Dulu Sampai PK Pak Saya Boleh Diusulkan Tapi Tersurat Ya Pak Silah Entah Memo Itu Bisa Juga Dijadikan Pegangan Intinya Mitigasi Resiko Jangan Sampai Ibu Menjadi Korban Orang Yang Lihai Mitigasi Resiko Lanjut Ijin Pak Ya Mungkin Diberikan Slit Ya Slit Dululah Kita Punya Waktu 30 Menit Lagi Nanti Kita Lanjutkan Lagi Bapak Ibu Pertanyaannya Siap Siap Bapak Ibu Yang Tadi Saya Tahan Dulu Ya Saya Ijin Slit Nya Ngambil Ngambil Dari Uka Uka Yang Lain Jadi Saya Akan Skip Beberapa Bagian Insya Allah Lebih Cepat Intinya Sajalah Ibu Dan Bapak Skip Skip Nah Esensi Dari Uka 8 Modul Ini Dia Pengembangan Dari Konsep Supply Change Management Ilmu Manajemen Logistik Supply Change Management Jadi Mencoba Mencari Strategi Yang Lebih Mutakhir Lebih Reliable Lebih Pas Untuk Melaksanakan Proses Pelaksanaan Pengadaan Jadi Esensinya Ini Sebenarnya Jadi Pembelajaran Memilih Penyedia Di sini Ini Lebih Kepada Bagaimana Kita Dapat Memilih Penyedia Sehingga Dapat Kita Masukkan Kedalam DTM Daptar Penyedia Mampu Seperti Tadi Bukan Dima Saya Sehingga Siap Diundang Untuk Proses Seleksi Atau Proses Pengadaan Ini Bahasa Ini Bahasanya Mungkin Agak Berbeda Dengan Bahasa Perpres Makanya Tadi Penjelasan Saya Coba Sandingkan Dengan Bahasa Perpres Daptar Penyedia Mampu Ini Kita Mencoba Membuat Cluster Pengelompok Istilah Cluster Jadi Ngetok Gara-gara COVID-19 Mencoba Membuat Pengelompokan Barang biasa Berdasarkan Jenisnya Kemudian Nanti Kita Update Kita Update Akan Lebih Menarik Akan Lebih Baik Kalau Sampai Kita Dibantu Dengan Penggunaan Sistem Ada Beberapa Perusahaan Perusahaan Besar Yang Saya Pernah Dampingi Pernah Ngajar Kemudian Sempat Melihat Beberapa Sistem Daftar Daftar Penyedia Mampu Di Mereka Menarik Sekali Ditawarkan Penyedia Untuk Menawarkan Ada yang Contoh Salah satu Perusahaan Dia punya Sistem Yang Dia membuka Siapa saja Penyedia Yang Pengen Menawarkan Diri Usahanya Agar Masuk Kedalam Daftar Penyedia Mampu Dipersilahkan Jadi Mengisi Dulu Belangko Yang Sudah Secara Sistem Berbagai Macam Dokumen Dilengkapi Nanti Ada Tim Yang Menilai Kemudian Ada Verifikasi Diundang Segala Macam Ketika Oke Nanti Masuk Daftar Penyedia Mampu Tadi Ini Contoh Penyedia Yang Memang Motivasi Besar Aset Yang Kita Pertahankan Ada Juga Yang Menggunakan Sistem Ini Yang Penyedia Yang Sudah Pernah Berkontrak Dengan Perusahaan Tersebut Atau Dengan Pihak Lain Kemudian Dimasukkan Secara Sistem Macam Model Tapi Intinya Daftar Penyedia Mampu Yang Dimaksud Di Dalam Modul Ini Kita Telah Melakukan Pemilihan Penyedia Kemudian Penyedia Tadi Kita Tata Datanya Sehingga Pada Saat Kita Perlukan Tinggal Kita Pilih Penyedia Tersebut Nah Ini Paradigma Yang Digambarkan Proses A Kita Lihat Dulu Ini Proses Yang Apalagi Teman-teman Saya Yang Di Pemerintahan Ini Umum Yang Kita Lakukan Yang Di Proses A Umum Kan Penyedia Lakukan Proses Pemilihan Penyedia Nanti Tentukan Penyedia Kemudian Nanti Lakukan Proses Seleksi Kalau Yang Paradigma Yang B Ini Pergeserannya Ini Kita Melakukan Proses Pemilihan Penyedia Untuk Masuk DPM Terlebih Dahulu Kemudian Proses Seleksinya Nanti Dikelola Berdasarkan Data Yang Ada Tinggal Pemutahiran Penyedianya Tadi Tinggal Kita Pilih Proses B Ini Yang Diantarkan Di Modul Ini Mbak Debbie Bisa Dijadikan Referensi Bapak Ibu Mbak Debbie Ini Di Rumah Sakit Saiful Jamil Di Sumatera Barat Mbak Jamil Jangan Pakai Saiful Bang Siap Rumah Sakit Yang Dijalankan Oleh Mbak Debbie Ini Ini Sudah Mencoba Mengemas Pola Yang Paradigma Yang Baru Ini Kalau Kalau Sudah Lancar Sudah Tersedia Kabar Ya Mbak Biar Bisa Jadi Referensi Ini Masih Terangka Pikir Baru Siap Kalau Sudah Jadi Nanti Ketika Saya Bahas Lagi Materi UK8 Saya Akan Sebutkan Mbak Debbie Berulang Apa Tadi Mbak Jamil Mbak Jamil Mbak Debbie Bercerita Lebih Lanjut Siap Siap Keuntungan Dengan Kita Menerapkan DPM Ini Ini Beberapa Di antaranya Ini Sekaligus Saling Ngomporin Siapa Tahu Di tempat Bapak Ibu Ada Yang Sudah Bisa Mengembangkan Secara Sistem Apalagi Untuk Yang BUMN BUD B B B B B Yang Pasti Mengakses Data Penyedia Lebih Cepat Lengkap Mutakhir Kekinian Proses Pengadaan Otomatis Di Beberapa Tahapan Kita Pangkas Kemudian Risiko Potensi Tidak Dapat Melaksanakan Kewajiban Lebih Kecil Karena Apa Kita Menilai Kemampuan Penyedia Kita Apa Kan Penyedia Mampu Artinya Sudah Kita Nilai Kemampuannya Kemudian Hubungan Bisnis Menjadi Lebih Baik Karena Sudah Ada Perikatan Interaksi Bisnis Lebih Baik Kemudian Ini Efek Lain Yang Bisa Kita Peroleh Yaitu TCO Total Cost Ownership Insya Sama Akan Lebih Menurun Karena Sudah Ada Beberapa Konsep Perjanjian Yang Terbangun Kita Dapat Menjangkau Penyedia Di Luar Operasi Kita Untuk Mendapatkan Yang Lebih Baik Lagi Kemudian Ini Proses Mengalokasikan Waktu Staff Pembeli Untuk Mengelola Fungsi Fungsi Yang Lain Jadi Ini Apa Saya Menggambarkan Kalau Di Institusi Sudah Menerapkan Seperti Ini Teman-teman Di UKPBJ Yang Mungkin Masih Tersetting Dengan Paradigma Tukang Lelang Wah Itu Semakin Berkurang Lelang Itu Bisa Jadi Hanya Hobi Saja Bagi Teman-teman UKPBJ Tapi Teman-teman UKPBJ Apa Atau Pihak-pihak Yang Lain Ini Akan Lebih Berorientasi Kepada Fungsi Fungsi Lain Perencanaan Mengelola Kinerja Yang Tidak Lagi Terlalu Disibukan Dengan Proses Administrasi Administrasi Dalam Proses Pemilihan Ini Hasiat-hasiat Yang Bisa Kita Terapkan Dari Implementasi Pergeseran Paradigma Ke Penggunaan Diktum Tadi Tapi Sekarang Bapak Ibu Ini Secara Lancar Kita Terapkan Di Perpres 16 Tapi Beberapa Pendekatan Sudah Bisa Kita Lakukan Apalagi Untuk Bapak Ibu Yang Tidak Menggunakan Perpres 18 Kemudian Secara Umum Tahapan Tahapan Ini Mungkin Ada Pengembangan Lebih Kurang Kalau Kita Menerapkan Profes Daptar Penyedia Mampu Ini Paling Tidak Ada Beberapa 11 Tahapan Ini Yang Pertama Melakukan Spend Analisis Bagaimana Kita Memertakan Barang Jasa Yang Menjadi Aktivitas Kebutuhan Dan Pengeluaran Kita Kemudian Nanti Kita Kelompokkan Barang Jasa Tadi Kita Lakukan Pengelompokkan Bisa Berdasarkan Pendekatan Jenis Barang Jasanya Atau Mungkin Berdasarkan Pendekatan Klaster Pelaku Usahanya Atau Mungkin Berdasarkan Pendekatan Klaster Pasarnya Seperti Apa Jadi Kita Lakukan Pendekatan Pengelompokkan Kalau Secara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Mungkin Akan Cenderung Lebih Kepada Jenis Pengadaan Barang Jasanya Kemudian Lebih Kepada Klaster Pelaku Usahanya Seperti Contoh Yang Saya Terapkan Di Tempat Saya Karena Enggak Besar-besar Yang Disini Beda Di Instansi Kerja Sebelumnya Klaster Hanya Berdasarkan Jenis Pengadaan Kemudian Klaster Pelaku Usahanya Juga Gampang Pelaku Usaha Kecil Yang Saya Mencoba Mengoptimalkan Pelaku Usaha Yang Memang Sudah Tersedia Pasar Dan Semua Orang Bisa Akses Pelaku Usaha Tersebut Kemudian Yang Ketiga Mapping Jenis Barang Jasa Kelompok Ke Dalam Supply Possessioning Model SPOM Ada yang Menyebutnya SPOM Tapi Kalau Bahasa Ilmiah Di Beberapa Referensi Di Supply Possessioning Model Kita Mencoba Memetakan Barang Jasa Yang Kita Adakan Ini Masuk Dalam Kuadran Apa Rutinkah Leverage Battle Neck Atau Kritikal Saya Rasa Bapak Ibu Sudah Mempelajari Di Uka Sebelumnya Terkait Dengan Empat Kuadran Dalam Supply Possessioning Model Ini Penting Sekali Karena Nanti Akan Menjadi Strategi Kita Apakah Barang Biasa Yang Kita Adakan Ini Masuk Kategori Rutinkah Bottleneck Atau Kritikal Contoh Saja Mungkin Di Rumah Sakit Yang Orang Sudah Tahu Rumah Sakit Ini Punya Alat Ini Sehingga Orang Kalau Ada Apa Akan Memilih Rumah Masuk Kategori Kritikal Ketika Masuk Kategori Kritikal Kita Perlu Mementahkan Penyedia Yang Tak Sembarangan Sampai Penyedia Penyedia Yang Hanya Sekedar Kenalan Biasa Para Maklar Bisa Jadi Kita Harus Mencarikan Penyedia Yang Memang Betul Core Bisnisnya Di Pengadaan Kritikal Yang Kita Adakan Tadi Atau Contoh Pengadaan Yang Simple Simple Contoh Pengadaan Di bagian Pengadaan Barang Jasa Hanya Seperti Makan Minum ATK Pengadaannya Termasuk Kategori Kuadrannya Kuadran Rutin Kiri Bawah Ketika Kuadran Rutin Cara Kita Memilih Penyedia Pun Gampang Kita Bisa Ganti Ganti Perlaku Spot Purchase Spot 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 Kontrik Belanja Langsung Tidak Perusahaan Bisa Jadi Tidak Perikatan Yang Panjang Itu juga Kenapa Perlu Memahami Supply Positioning Model Dalam Membuat Datar Penyedia Mampu Ini Dengan Pertimbangan Kita Tahu Kira-kira Masuk Ke Kuadran Mana Supply Positioning Model Ini Tidak Muncul Istilah Ini Peraturan Peraturan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tapi Ibu Bapak Perlu Pahami Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Banyak Sekali Pendekatan Pendekatan Yang Dibangun Melalui Pemahaman Atas Supply Positioning Model Ini Ketika Kita Tahu Masuk Kekuadran Mana Kita Bisa Letakkan Strategi Strategi Lebih Lanjut Yang Keempat Memilih Jenis Barang Yang Akan Dievaluasi Penyediaannya Ini Pengadaan Ini Enggak Perlu Sampai Penyediaannya Kita Evaluasi Yang Dalam Tadi Saya Contohkan Ketika Saya Melaksanakan Pengadaan Teknologi Tinggi Waktu Di Perhubungan Dulu Dengan Pengadaan Yang Routine Perbedaannya Luar Biasa Sekali Pada Melaksanakan Pengadaan Yang Rizkan Dengan Teknologi Tinggi Disitu Saya Membuat Kriteria Kriteria Penyedia Yang Macam Tapi Ketika Melaksanakan Sampai Yang Macam Macam Kemudian Yang Kelima Menentukan Strategi Pengadaannya Nanti Seperti Apa Yang Kenan Menggali Informasi Potensi Kinerja Nah Ini Ada Beberapa Pendekatan Bisa Dengan Survei Segala Macam Nanti Kita Mencukupi Kemudian Yang Ketujuh Menentukan Kriteria Penilaian Potensi Kinerja Kita Buat Kriteria Kriteria Penilaian Ini Ada Baiknya Kalau Membuat Kriteria Atau Alat Ukur Kalau Di Kantor Kemarin Ada Yang Skripsinya Bagus Tesisnya Bagus Terkait Dengan Penelitian Penelitian Boleh Diajak Bapak Ibu Kalau Sudah Menentukan Pembobotan Kriteria Passing Grades Segala Macam Coba Delibatkan Teman Teman Yang Kompeten Dalam Buat Penelitian Yang Bisa HP Yang Jago Dalam Statistik Bermain Dengan Formulasi Formulasi Statistik Itu Bisa Dipergunakan Kemudian Melakukan Penilaian Potensi Kinerja Melakukan Proses Kualifikasi Menentukan Penyedia Dan Penyelitian Kalau Pemutahiran Kita Lihat Secara Singkat Di Beberapa Bagian Ini Beberapa Bahasan Yang Tadi Saya Katakan Ini Bisa Di Skip Karena Sudah Bapak Ibu Dapatkan Di Bahasan Lain Kalau Tidak Selah Ada Di Modul 7 Ada Di 11 Ini Yang Bapak Ibu Dapatkan Ini Yang Tadi Yang Pentingnya Kita Untuk Mengetahui Supply Possessioning Model Masuk Di Kuadran Yang Mana Sehingga Kita Bisa Mengatur Strategi Pengadaan Yang Mau Kita Lakukan Nanti Masuk Di Kategori Apa Karena Beda Ini Beda Karakteristik Penyedia Di Kritikal Beda Bangan Penyedia Di Karakteristik Bottleneck Itu Kita Perlu Mengatur Strateginya Nah Ini Kira-kira Kalau Supply Possessioning Model Ini Kan Kwadran Yang Terletak Di Sumbu X Dan Sumbu Y Terkait Dengan Nilai Pengadaan Dan Resiko Bapak Ibu Mungkin Akan Menemukan Ada Beberapa Isilah Di Dalam Modul Ini Ada DKR DKR Itu Dampak Kemudian Kesempatan Kemudian Resiko ISR Ini Jadi Mulai Dari Yang N Ini Yang Dapat Diabaikan Yang L Ini Yang Rendah Kemudian Yang M Ini Yang Menengah Kemudian H Ini Yang H Sini Kita Lihat Ketika Kita Ada Pengadaan Ternyata Resikonya Kecil Nilainya Pun Kecil Bisa Jadi Dalam Menentukan Daftar Penyedia Mampunya Pun Sampai Dengan Berbagai Macam Teknologi Pendekatan Dan Analisa Hanya Sekedar Melakukan Survei Mungkin Inventar Isir Atau Melihat Daftar Transaksi Kita Sebelumnya Sudah Bisa Kita Jadikan Pendekatan Pendekatan Untuk Memasukkan Penyedia Tersebut Tapi Ketika Bapak Ibu Berada Di Kuadran Yang Masuk Kategori Yang Risiko Tigi Nilai Pengadaannya Besar Bisa Jadi Bapak Ibu Di sini Digantarkan Dengan Item F Ini Bisa Jadi Ibu Bapak Analisis Potensi Kinerja Ini Sejata Langsung Kita Sudah Bahas Sebenarnya Beberapa Slid Sudah Kita Singgung Tadi Di Awal Potensi Kinerja Penyedia Ini Kita Mencoba Memastikan Mendapatkan Penyedia Yang Memiliki Motivasi Tinggi Untuk Menjadi Penyedia Kita Dan Memiliki Kemampuan Tinggi Kan Gak Sulit Ya ETR Berproses Ini Kadang Contoh Kayak Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Itu Apalagi Kalau Di Daerah Siapa Coba Penyedia Yang Sering Kita Temukan Adalah Penyedia Yang Memiliki Motivasi Tinggi Untuk Jadi Penyedia Tapi Wallahualam Apakah Memiliki Kemampuan Tinggi Motivasi Jangan Ditanya Suap Gratifikasi Berani Kadang Mereka Lakukan Motivasinya Terlalu Tinggi Tapi Belum Tentu Di Kemampuan Tinggi Makanya Perlu Untuk Mengatur Strategi Memilih Penyedia Yang Masuk Dalam Data Penyedia Mampu Ini Kita Melakukan Analisa Kalibannya Disini Menarik Potensi Kinerja Memang Karena Belum Terjadi Atau Menggunakan Kisah Yang Sudah Terjadi Sehingga Pada Saat Nanti Kita Belum Tahu Makanya Disebut Dengan Potensi Kinerja Yang Kita Cari Adalah Penyedia Yang Memiliki Motivasi Kemudian Dia Mampu Untuk Memenuhi Kebutuhan Kita Ini Mampu Artinya Dapat Memenuhi Target Kebutuhan Kita Motivasi Artinya Dia Tertarik Kan Ada Juga Penyedia Yang Jual Mahal Contoh Kayak Pengadaan Darurasa Kita Kadang Berhadapan Dengan Penyedia Yang Tidak Tertarik Karena Ada Penyedia Penyedia Di Sekitar Kita Beberapa Kali Curhatan Di Kelas Kalau Ada Yang Belajar Kenapa Pengadaan ATK Komputer Tidak Ketoko Terdekat Saja Ada Yang Mereka Itu Warga Keturunan Ini Yang Mereka Tidak Tertarik Mendingan Malas Ikut Pengadaan Barang Biasa Pemerintah Kenapa Penyedia Tidak Tertarik Mengikuti Pengadaan Barang Biasa Pemerintah Contohnya Karena Memang Tidak Punya Motivasi Mereka Apa Yang Menyebabkan Mereka Tidak Motivasi Malah Pengadaan Barang Biasa Pemerintah Pencairannya Lama Barang Harus Ada Dulu Nanti Baru Dibayarkan Ada Juga Yang Malas Pengadaan Barang Biasa Pemerintah Terlalu Proses Administrasinya Banyak Belum Lagi Ada Bocor Halus Ada Juga Yang Tidak Termotivasi Untuk Pengadaan Barang Biasa Pemerintah Karena Mereka Belum Tahu Nah Ini Perlu Dipetakan Kalau Yang Belum Tahu Ada Baiknya Sosialisasi Menjadi Salah Satu Ihtiar Untuk Menggait Mereka Biar Mereka Bisa Menjadi Pelah Usaha Yang Terlibat Dalam Pengadaan Barang Biasa Di Pempat Nah Ini Bisa Kita Gambarkan Potensi Kinerja Penyedia Ini Antara Motivasi Dengan Kapabilitas Ibarat Kata Kalau Ada Lima Penyedia Ada Penyedia Yang Seperti Ini Seperti Ini Yang Kita Cari Adalah Berada Di Motivasi Yang Oke Dan Di Kapabilitas Yang Oke Jadi Kata Kunci Awal Kata Kunci Utamanya Membuat Daftar Penyedia Mampu Ini Bapak Ibu Sebenarnya Di Sini Ini Cuman Memang Itu Proses Ihtiarnya Yang Perlu Kita Pelajari Dan Mungkin Bisa Jadi Melakukan Beberapa Uji Coba Saya Berdiskusi Dengan Teman-teman Pembuat Sistem Daftar Penyedia Mampu Di Perusahaan Perusahaan Itu Katanya Uji Coba Berkali-kali Trial Error Berkali-kali Katanya Tapi Akhirnya Bisa Menemukan Formulasi Di Antaranya Dengan ITR Yang 11 Tahapan Tadi Jadi Kita Mencari Penyedia Yang Punya Motivasi Yang Siap Untuk Mendukung Pengadaan Di Kita Tapi Juga Memiliki Kapabilitas Kompetensi Mampu Untuk Memenuhi Kontrak Pekerjaan Dengan Kita Kalau ada Itu Yang Akan Kita Pilih Untuk Melaksanakan Pengadaan Di Pantai Kita Oke Sebentar Sekali Waktu Bapak Ibu Sekilas Saja Intinya Tadi Yang Lain Penjabaran Lebih Lanjut Menilai Kemampuan Penyedia Ini Macam-macam Kalau Konteks Pengadaan Barang Biasa Pemerintah Kita Tahu Administrasi Teknis Keuangan Sarat Kualifikasi Di Pengadaan Secara Umum Ini Ada Administrasi Ada Teknis Ada K3L Ini Istilah Untuk Kesehatan Keselamatan Kerja Dan Lindung Lingkungan Lindung Lingkungan Istilah K3L Jadi Kita Cari Penyedia Yang Perlu Yang Memperhatikan Juga Ini Kaitannya Dengan Undang-Undang Kerjaan Terkait Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Dikaitkan Juga Tentang Masalah Konteks Ramah Lingkungan Green Procurement Segala Macam Jadi Kita Cari Yang K3L Di Sini Artinya Apa Memang Kita Ketahui Dia Memiliki Skema Skema Seperti Itu Sebulan Yang Lalu Saya Ke Salah Satu BUMN Mengembangkan Sistem Ini Juga Daktar Penyedia Mampu Ini Ternyata Di Sistemnya Menarik Terkait Dengan K3L Itu Sampai Sampai Mereka Membuat Daftar Kompetensi Penyedia Yang Boleh Masuk Ke Daftar Penyedia Mampu Di Mereka Itu Memiliki Tenaga Alika Tiga Layout Ruang Kerjanya Yang Mengamanatkan K3 Kemudian Bagaimana Peran Mereka Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan Apa Bukti Bukti Aktivitas Mereka Mendukung Terkait Dengan Keselamatan Kerja Dan Terkait Dengan Bindungan Lingkungan Bagaimana Ruang Kerja Mereka Sudah Mencerminkan Pengadaan Yang Ramah Lingkungan Sampai Seperti Itu Bapak Ibu Saya Sempat Takjub Saya Dimintai Pendapat Tapi Justru Pada Saya Lihat Yang Mereka Sudah Bikin Ternyata Keren Sampai Seperti Itu Padahal Waktu Diskusi Awalnya Saya Menggambarkan Perlu Untuk Memperhatikan K3LL Ini Tapi Ternyata Mereka Mengembangkannya Sampai Seperti Itu Ternyata Memang Saya Lihat Aktivitas Bisnis Mereka Memang Pekerjaan Pekerjaan Yang Beresiko Dengan Nilai Yang Besar Jadi Wajar Mereka Membuat Daftar Penyedia Mampu Itu Karena Memang Terkait Dengan Kebutuhan Mereka Untuk Menilai Untuk Menjalankan Roda Bisnis Di Mereka Tadi Makanya Mereka Pilih Penyedia Sampai Seperti Itu Jadi Bapak Ibu Kaji Kaji Lagi Tadi Kira Kira Bapak Ibu Masuk Kategori Pengadaan Yang Lingkup Seperti Apa Ini Kalau Yang Sederhana Mungkin Tidak Sampai Seperti Itu Tapi Kalau Yang Lingkup Besar Bisa Jadi Lebih Detail Lagi Kemudian Teknis Umum Teknis Umum Ini Beberapa Ketentuan Ketentuan Teknis Secara Umum Yang Memang Menjadi Perikatan Perikatan Kita Seperti Contoh Alaman Segala Macam Kemudian Keuangan Keuangan Ini Ada Tantangannya Karena Tak Mudah Penyedia Itu Untuk Menceritakan Tentang Kondisi Keuangannya Makanya Ada Beberapa Teman Teman Seperti Contoh BLUD Yang Membuat Daftar Penyedia Mampu Ini Mereka Cerita Punya Kesulitan Untuk Menilai Kemampuan Penyedia Dari Sisi Aspek Keuangan Karena Ada Yang Tertutuplah Segala Macam Tapi Akhirnya Ada Beberapa Pendekatan Di Antaranya Yang Pernah Akhirnya Didiskusikan Walaupun Saya Rasakan Belum Efektif Tapi Bisa Mendapatkan Informasi Terkait Dengan Keuangan Yaitu Di Antaranya Dengan Meminta Si Penyedia Menyerahkan Neraca Keuangan Disertai Didukung Dengan Rekening Koran Yang Kemudian Ada Kajian Oleh Teman-teman Yang Ahli Keuangan Untuk Menilai Terkait Dengan Bagaimana Pola Sirkulasi Keuangan Ibu Dan Bapak 10 Menit Lagi Ada Beberapa Penjelasan Lebih lanjut Dari Selain Berikutnya Tapi Secara Umum Sudah Saya Sampaikan Beberapa Contoh-contoh Di Awal Saya Membahas Materi Ini Kalau Tidak Di Webinar Biasanya Materi Seharian Ini Karena Webinar Mungkin Jadi Jadi Punya Keterbatasan Dan Saya Biasanya Semangatnya Webinar Ini Lebih Suka Membahas Diskusi Karena Ada Beberapa Karena Waktu Yang Terbatas Jadi Lebih Berupaya Mengakomodir Kebutuhan Tanya-jawab Bapak Ibu Saya Menawarkan Diri Betul Untuk Beberapa Slide Yang Belum Terbahas Saya Ada Kontakt Person Yang Bisa Bapak Ibu Capture Slide Kita Bisa Diskusi Secara Langsung Nanti Mbak Pertanyaan Atau Pertanyaan-pertanyaan Sudah Bantu Dijawab Pertanyaan Sudah Banyak Nih Bang Sudah Dijawab Sangat Ada yang Jawab Ada yang Belum Ya Kalau Yang Sudah Dijawab Atau Ini Iya Ini ada Terkait Dengan Daftar Penyedia Mampu Yang dari Muhammad Awaludin Ini Kayaknya Belum Ya Bang Udah Ya Apakah Tidak Nanti Apa Adanya Penyedia Mampu Itu Tidak Ada Terjadi Monopoli Katanya Gitu Ya Oh Siap Siap Pertanyaan Pertanyaannya Oh Banyak Pertanyaannya Oke Siap Saya Coba Jawab Lebih Cepat Ya Bapak Ibu Ijin Bertanya Dari Siapa Ibu Atika Ijin Bertanya Ada Kegiatan Jasa Kebersihan Yang Dianggarkan 12 Bulan Dengan Hitungan Luas Gedung Setelah Berjalan 4 Bulan Si PPK Baru Memutuskan Untuk IPL Oh Ibu Atika Sebelumnya Secara Suakola Tapi Belum Dibayarkan Ini Di luar Materi Tapi Boleh Dibahas Dibahas Cepat Di luar Materi Sebenarnya Yang Dipilih Dulu Sesuai Dengan Materi Dulu Nanti Kalau ada Waktu Kita Lanjutkan Diskusinya Siap Pak Dhani Ramdhani Boleh Minta Contoh Daftar Vendor Management Yang Baik Sesuai Dengan Best Practice Boleh Pak Tapi Saya Punya Stop Yang Sederhana Nanti Saya Share Setitip Kepan Itu Yang Punya Saya Sampaikan Di awal Saya Sering Dimana Saya Bertugas Saya Mencoba Membuat Tapi Memang Karena Peraturan Terbatas Yang Saya Bisa Lakukan Untuk Pengadaan Langsung Saya Mencoba Membuat Pandor Management Sistem Tapi Yang Manual Tujuan Saya Memudahkan Pejabat Pengadaan Saya Untuk Memilih Penyedia Kalau Di Luar Saya Akui Teman-teman BUMN BUMN Konstruksi Pertamina Yang Lain Itu Mereka Punya Sistem Berapa Bulan Ada Sekitar Tiga Bulan Yang Lalu Saya Terlibat Diskusi Dengan Sistem Sistem Pas Kita Terus Saya Pernah Juga Diperlihatkan Di Capture Salah Satu Teman Vendor Management Sistemnya Yang Di Pertamina Itu Bagus Jadi Kalau Bapak Mau Lihat Referensi Referensi Beberapa Tempat Lain Yang Sudah Menerapkan Saya Menyarankan Justru Mama Pemerintah Mungkin Terbatas Tapi Kalau Di BUMN Atau Di Beberapa Perusahaan Ini Sudah Menerapkan Dan Formulasinya Bagus Tadi Yang Saya Sampaikan Sampai Dengan K3 L Masya Allah Lengkap Sekali Keren Tapi Kalau Untuk Pemerintah Kalau Bapak Mau Lihat Punya Saya Hanya Excel Biasa Belum Secara Sistem Dan Itu Hanya Membantu Pejabat Pengadaan Saya Membuat Daftar Penyedia Berdasarkan Jenis-jenis Pengadaan Dengan Tujuan Untuk Membantu Saja Tapi Agak Lengkap Dalam Artian Ada Datanya Ada Catatan Kontrak Sebelumnya Kemudian Ada Ininya Juga Rekomendasi Pola Perjanjiannya Seperti Apa Masuk Kuadran Mana Itu Kayak Gitu Saya Mempelajari Materi Ini Berapa Tahun Yang Lalu Sekitar 2009 2010 Saya Rasakan Bagus Sekali Teori Ini Kalau Diterapkan Makanya Saya Punya Kebiasaan Kalau Teori Bagus Pengen Diterapkan Di Tempat Saya Coba Buatkan Penerapan Seperti Itu Lanjut Ada Beberapa Paket Pengadaan Dilakukan Pada Waktu Yang Sama Dengan Satu Penyedia Tanpa Konsolidasi Paket Apakah Boleh Sudah Dijawab Saya Ijin Skip Pak Aditya Samsureza Apakah Diperbolehkan oleh PPK Menyampaikan Informasi Perseratan Berkontrak Pada Saat Pemilihan Penyediaan Supaya Mempersiapkan Diri Ketika Menjadi Pemenang Saya Tidak Tau Pak Aditya Ini Di Pemerintahan BUMN Atau Yang Lain Ya Kalau Di Pemerintahan Malah Menjadi Satu Proses Yang Perlu Dilakukan Tugas PPK Kalau Di Pemerintahan PPK Pejabat Pembuat Komitmen Ada Beberapa BUMN Juga Sama Istilahnya Tapi Ada Yang Berbeda Beda PPK Ini Orang Indikasi Amanah Untuk Melaksanakan Proses Pengadaan Sampai Dengan Kontrak Nanti Ceritanya Kalau Diberikan Kewenangan Kontrak PPK Itu Sebelum Melaksanakan Proses Tender Itu Punya Tanggung Jawab Untuk Melakukan Proses Membuat Dokumen Persiapan Pengadaan Dokumen Persiapan Pengadaan Itu Adalah Spek Teknis Atau KAK HPS Sama Rancangan Kontrak Jadi Rancangan Kontrak Sudah Dibuat Dan Rancangan Kontrak Itu Kontrak Yang Nanti Yang Akan Dipakai Yang Udah Jadi Cuman Masih Kosong Di Beberapa Bagian Yaitu Data Dari Proses Pemilihan Penyedian Artinya Apa Penyedia Pada saat Dia ikut Proses Pemilihan Pada saat Dia ikut Proses Tender Dia Sudah Baca Speknya Ini Bisa Saya Harganya Segini Mampu Saya Tapi Jangan Lupa Dia Juga Harus Baca Kontrak Kontrak Nanti Ternyata Kontrak Nggak Ada Uang Muka Ternyata Kalau Terlambat Dendanya Dari Total Nggak Mau Saya Jadi Harus Sudah Disampaikan Ketika Penyedia Berani Menyampaikan Penawarannya Dan Nanti Berani Untuk Menanda Tangani Menerima SPPBJ Itu Artinya Dia Sudah Siap Dengan Konsekuensi Spek KK Dan Kontrak Jadi Memang Idealnya Disampaikan Ada Saya Pernah Mengkaji Ini Juga Pak Dari Beberapa Referensi Organisasi Di luar Pemerintah Mayoritas Memang Rancangan Perjanjian Disampaikan Di awal Ada Juga Yang Memang Sangat Menjaga Keperdataan Nanti Saja Tapi Saya Menyarankan Rancangan Kontrak Sudah Disampaikan Dengan Rancangan Kontrak Yang Sudah Disampaikan Di awal Hasiatnya Lebih Banyak Untuk PPK Artinya Penyedia Sudah Tidak Terlalu Macam-macam Lagi Karena PPK Butuhnya Seperti Ini Tapi Sempat Ada Yang Menilai Curang Kontrak Itu Para Pihak Bersepakat Tapi Kok Ini Sepihak Oh Enggak Kata Saya Di Perbankan Perkreditan Sepihak Kok Kontraknya Dibikin Oleh Salah Satu Pihak Nah Di Pengadaan Tidak Corang Itu Salah Satu Ihtiar Saja Toh Penyedia Punya Kesempatan Untuk Menyampaikan Keberatan Keberatannya Terkait Dengan Rancangan Kontrak Di Agenda Unweasing Atau Penjelasan Pekerjaan Seperti Itu Pak Aditya Kemudian Pak Nasrullah Apa Hukumnya Jika Pogja Pengilihan Mengugurkan Penyedia Dengan Alasan KTP Personalnya Tidak Dilampirkan Atau Saya Pribadi Kesel banget Kalau Ada Perseratan Perseratan Yang Enggak Penting Saya Pernah Jadi Saksiali Pak Di Salah Satu Kasus Seperti Yang Bapak Ceritakan Tenaga Ahlinya Tidak Melampirkan NPWP Waktu Itu Sementara Di Dalam Dokumen Disebutkan Tenaga Ahli Menyampaikan NPWP Melampirkan NPWP Ya Allah Kata Saya Ini Enggak Penting Padahal Selisihnya Pak Antara Penawaran Yang Digugurkan Dengan Urutan Berikutnya Yang Dijadikan Pemenang Itu 380 Juta Kebayang Hanya Gara-gara Selembaran Dokumen Tidak Terlalu Penting Penting Dalam Proses Pengadaan Kita Harus Kehilangan Kesempatan Efisiensi 380 Juta Itu Yang Tidak Direkomendasikan Makanya Pada Saat Membuat Persaratan Bapak Ibu Baik Mau Nentukan Persaratan Penyedia Mampu Segala Macam Ini Timbang Timbang Betul Syarat Yang Kita Buat Ini Substansi Enggak Penting Enggak Ngepek Enggak Kalau Tidak Penting Coba Kaji Lagi Kira-kira Ada Enggak Strategi Untuk Menghindari Atau Meminimalisir Human Error Seperti Contoh Bahasa Melampirkan Itu Contoh Bahasa Yang Riskan Dalam Proses Tender Saya Tidak Tau Kalau Ada Peraturan Saya Secara Pribadi Memang Tidak Sepakat Dengan Beberapa Peraturan Yang Menggunakan Kata-kata Melampirkan Saya Lebih Suka Dengan Persadatan Yang Menggunakan Istilah Memiliki Masalah Nanti Penyedia Memelampirkan Atau Tidak Itu Urusannya Si Penyedia Tapi Ketika Dia Tidak Melampirkan Tapi Dia Menyampaikan Kalimat Penjelasan Dia Memiliki Atau Kita Lebih Sederhanakan Lagi Dengan Mengirimkan Penawaran Secara Sistem Maka Penyedia Menyatakan Memiliki Ini Wah Itu Lebih Canggih Lagi Jadi Kalau Dengan Memiliki Dia Tidak Melampirkan Kan Bisa Kita Klarifikasi Tapi Kalau Sudah Persyaratan Dalam Dokumen Kita Menyatakan Melampirkan Astagfirullah Saya Tidak Terlalu Setuju Tapi Kalau Sudah Dijadikan Persyaratan Di Dalam Dokumen Ya Apa Boleh Buat Pak Dokumen Pemilihan Itu Kitab Sucinya Menjadikan Ketentuan Sariat Sariat Atas Peraturan Peraturan Yang Ada Di Atasnya Makanya Kalau Sudah Dijadikan Tentuan Peraturan Dokumen Pemilihan Apa Boleh Buat Cuma Itu Riskan Sekali Menjadi Potensi Masalah Makanya Setiap Sarat Bapak Ibu Kaji Betul Ini Substansi Atau Tidak Kalau Memang Substansi Kaji Lagi Bagaimana Cara Penyampaian Yang Yang Paling Baik Jangan Sampai Penyampaian Malah Mengakibatkan Kisah-kisah Yang Malah Menghambat Kita Atau Malah Membingungkan Pernah Ada Satu Kejadian Yang Konsultasi Ke Saya Tapi Masih Edisi Peraturan Yang Lama Dibuatkan Tenaga Ahli Melampirkan Fotokopi KTP Dan NPWP Padahal Sudah Pakai Secara Elektronik Si Penyedia Melampirkan Skenan KTP Dan Skenan NPWP Sementara Kalimatnya Melampirkan Fotokopi Wah Jadi Bingung Gimana Maksudnya Sementara Yang Disampaikan Bukan Fotokopian Tapi Skenan KTP Asli Sama Skenan NPWP Hal Yang Tidak Penting Malah Bikin Pobja Pusing Untuk Menentukan Proses Lebih Lanjut Kemudian Pak Muhammad Awaludin Apakah Dengan Adanya DPM Terjadi Persaingan Tidak Sehat Karena Perusahaan Yang Bapak Menarik Keren Kilosofinya Bagus Pertanyaan Bapak DPM Pastinya Harus Ada Cantulannya Cantulan Peraturannya Seperti Contoh Bapak Kita Pahami Monopoli Ketika Tidak Terjadi Proses Kompetisi Yang Benar Jadi Pemgunaan Istilah Monopoli Undang-Undang Larangan Monopoli 599 Terjadi Kalau Memang Peraturannya Tidak Ada Atau Memang Peraturannya Ada Tapi Kita Membuat Suatu Skema Yang Menghilangkan Proses Kompetisi Daftar Penyedia Mampu Lihat Dulu Kebutuhannya Daftar Penyedia Mampu Yang kita Buat Ternyata Untuk Kepentingan Pengadaan Langsung Ketika Kita Pilih Terus Penyedia Kan Tidak Ada Salah Tidak Ada Pelanggaran Dan Tidak Bisa Dikenakan Pelanggaran Peraturan Terkait Dengan Monopoli Bapak Di perusahaan Bapak Bikin Daftar Penyedia Mampu Kemudian Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Di tempat Bapak Ternyata Mengatur Daftar Penyedia Mampu Ini Menjadi Pihak Yang dapat Kita Undang Untuk Proses Seleksi Lebih lanjut Seperti Contoh Di awal Yang saya Sampaikan Artinya Tidak Monopoli Tetap Ada Proses Seleksi Atau Di dalam Kajian Bapak Daftar Penyedia Mampu Ini Ada Kriteria Pembobotan Nilai Kalau Saja Memenuhi Kriteria Ini Masuk Ke dalam Core Bisnis Yang Ini Maka Kita Bisa Tetapkan Penyedia Tadi Bisa Langsung Dilakukan Penunjukan Langsung Gimana Pertamina Saya Baca Pendoman Pengadaan Pertamina atau PLN Apa Pertani Saya Mohon maaf Kalau lupa Itu Mereka Sampai Ada Unit Kerja Namanya Unit Value For Money Unit Yang Diantarnya Sampai Memberikan Kajian Tindak Lanjut Dari Ini Mana Kriteria Mungkin Bisa Dilakukan Dengan Penunjukan Langsung Segala Macam Jadi Kata Kuncinya Pak Kalau Disertai Dengan Niatan Pelanggaran Prinsip Pelanggaran Etika Dan Pelanggaran Peraturan DPM Ini Bisa Banget Menjadi Pengadaan Yang Tidak Benar Persaingan Yang Tidak Sehat Monopoli Bisa Banget Tapi Kalau Dikemas Dengan Dasar Peraturannya Ada Proses Memasukkan Penyedia Kedalam DPM Tadi Benar Kriterianya Oke Timbang 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 Di Kuadrannya Pas Kemudian Karakteristiknya Dipilih Jelas Contoh Untuk Pengharga Langsung Untuk Undang Melalui Seleksi Lebih Lanjut Kompetisi Harga Itu Tidak Akan Masuk Kriteria Persaingan Tidak Sehat Tidak Masuk Kedalam Konteks Monopoli Seperti Itu Pak Muhammad Sudah Tadi Ada Satu Mbak Tika Mau Dijawab Boleh Atau Sudah Dijawabkan Ya silahkan Tadi kan Sudah Sudah Sepertinya Sudah Sepertinya Ya Yang ini ya Mungkin Kalau boleh Berbagi sedikit Bang Berbagi sedikit Tentang Apa Tentang Daftar Penyedia Mampu Ini Ini Juga Mau Minta Tanggapan Dari Narasumber Ini Sebenarnya Ini kan Kita Lagi Menyusun Peraturan Maru Rancangan 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 Daftar Penyedia Mampu Dan aturan Aturan Tengah Dan BLU Memang Belum Jalan Tapi Masih Masih Berupa Rancangan Tapi Memang Disitu Kalau Dinyatakan Tadi Kenapa Apa Mungkin Bisa Menjadi Persaingan Tidak Sehat Nah Kalau Menurut Ade Sebenarnya Karena Awalnya Daftar Penyedia Mampu Itu Kita Pilih Berdasarkan Supplier Appraisal Ada Kriteria Penilaian Ada Dimensinya Yang kita Nilai Disitu Kita Tetapkan Di dalam Berapa Ini Aturannya Ini Kriteria Penilainya Kita Buatkan Penilaian Dari Sisi Kualitas Dari Sisi Availability Dari Sisi Supplier Service Ini Baik Bagi Penyedia Yang Sudah Pernah Berkontrak Dengan Kita Maupun Yang Tidak Yang Tidak Artinya Kita Cari Kita Mencari Kita Mengenali Siapa Core Bisnisnya Kalau Memang Itu Nah Tapi Setelah Itu Walaupun Dia Masuk Di Penyedia Yang Mampu Nanti Nah Tapi Tetap Kita Lakukan Evaluasi Kita Lakukan Evaluasi Nah Disitu Kita Buatkan Diaturannya Ada Evaluasinya Evaluasi Rutin Misalnya Evaluasi 6 Bulanan Atau Ada Evaluasinya Evaluasi Tertentu Kriteria Tertentu Seperti Wabah Ini Pasti Penyedia Mampu Ini Sudah Sudah Tidak Sesuai Lagi Dengan Penilaian Kriteria Awal Kan Nah Kita Lakukan Evaluasi Nah Tidak Saja Bagi Penyedia Yang Di Dalam Penyedia Mampu Itu Kan Ada Juga Yang Berkontrak Dan Ada Mungkin Saja Yang Belum Berkontrak Nah Yang Belum Kontrak Kita Lakukan Evaluasi Tapi Kalau Yang Sudah Berkontrak Lebih Mudah Kita Melakukan Lagi Evaluasi Dan Penilaian Kinerjanya Mungkin Dalam Setelah Berkontrak Bisa Kita Lakukan Lagi Update Mungkin Seperti Itu Jadi Tidak Akan Ada Yang Namanya Monopoli Kalau Memang Sudah Kita Lakukan Sesuai Kriteria Kriteria Tersebut Mudah Mudah Ini Dapat Berjalan Dengan Baik Rancangan Rancangan Seperti Ini Minta Masukan Dari Bang Farurazi Nanti Ini Keren Rumah Sakit Jamil Masya Allah Bapak Ibu Kami Pernah Berdiskusi Sebelumnya Terkait Dengan Rencana Rumah Sakit Mbak Debbie Untuk Mengemas Pengadaan Yang Tidak Lazim Dari Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tanggal 12 Maret Diskusi Kita Waktu itu Masya Allah Keren Jadi Bapak Ibu Tadi Benar Sepakat Saya disampaikan Mbak Rebi Ada Proses Terlebih dahulu Ada proses Makanya Tadi 11 tahapan Yang saya Sampaikan Itu salah Satu Mekanisme Yang Bisa Dikemas Untuk Membuat Daftar Penyedia Mampu Proses Persiapannya Memang Yang Agak Lama Mulai Dari Goodwill Kemudian Ada Riset-riset Kecil Yang Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Yang Saya Dampingi Untuk Membuat Ini Ada Beberapa Riset-riset Kecil Dulu Saya Kebetulan Karena Saya Di Yayasan Pendidikan Juga Kalau Di Yayasan Pendidikan Kami Memang Melakukan Ini Dulu Inventarisir Tadi Tadi Spend Analisis Apa Saja Apa Saja Kemudian Kita Mengatur Strategi Penyediaan Seperti Apa Ibu Dan Bapak Kelebihan Kita Yang Mempelajari Teori Kan Bapak Ibu Yang Nanti Dapat Titel CPSP CPSP Bapak Ibu Titel CPSP Ini Bukan Orang Orang Yang Ahli Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Saja Tapi Dia Menguasai Beberapa Referensi Referensi Ilmiah Dalam Konsep Manajemen Logistik Dalam Konsep Supply Change Management Sehingga Ketika Berhadapan Dengan Aktivitas Baik Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Atau Apapun Itu Akan Terbangun Pola Pikir Seperti Contoh Ini Saya Kaitkan Dengan Pertanyaan Berikutnya Ada Pak Ali Bagus Sama Pak Rahman Dalam Kita Membuat Daftar Penyedia Mampu Ini Kita Akan Melakukan Terlebih Dulu Kajian Kajian Ini Maksud Di Grup Yang Mana Perlukah Sampai Detil Menilainya Atau Kita Cukup Medasarkan Kontrak Yang Kemarin Atau Kita Mengundang Penyedia Yang Seperti Mbak Debbie Sampaikan Itu Jadi Perdekatan Semua Itu Yang Tadi Saya Contohkan Di Salah Satu BUMN Yang Kemarin Saya Kunjungi Ternyata Mereka Menggunakan Daptar Yang Sudah Berkontrak Sebelumnya Tapi Tetap Membuka Penyedia Yang Bersedia Masuk Kedalam Daptar Penyedia Mampu Di Perusahaan Tersebut Tapi Dengan Kriteria Yang Macam Macam Tadi Itu Kan Bisa Dijadikan Pendekatan Mbak Debbie Keren Kalau Sudah Jadi Peraturannya Ijinkan Aku Belajar Kesana Kemudian Pak Ari Bagus Daptar Penyedia Mampu Apakah Harus Dibuat Khusus Untuk Masing Metode Pemilihan Penyedia Atau Bisa Dibuat Semacam Database Kalau Berdasarkan Metode Pemilihan Tidak Diatur Secara Spesifik Yang Tadi Contoh Saya Itu Kebutuhan Saya Saja Saya Membuat Daptar Penyedia Mampu Untuk Yang Di Pengadaan Langsung Di Tempat Saya Tapi Tadi Kan Ada Beberapa Cluster Yang Saya Bilang Kalau Bapak Bukan Berdasarkan Jenis Barang Jasanya Karena Pengadaan Di Tempat Saya Cuman Barang Saja Berarti Bapak Ibu Tidak Perlu Membuat Cluster Berdasarkan Jenis Pengadaan Bisa Jadi Di Tempat Bapak Ibu Clusternya Mungkin Berdasarkan Nilai Pengadaan Atau Berdasarkan Metode Pemilihan Jadi Tak Secara Khusus Untuk Memetode Pemilihan Tapi Kalau Bapak Mau Dibuat Salah Satu Ihtiarnya Menggunakan Pendekatan Metode Pemilihan Memungkinkan Saya Tidak Bisa Pukul Rata Sama Contoh Teman Teman Di Sektor Kesehatan Mungkin Beda Pola Teman Teman Di Pendidikan Contoh Di Kampus Beda Lagi Barang Biasanya Tidak Sampai Ada Pekerjaan Konstruksinya Polanya Lebih Banyak Kepada Suak Lola Untuk Memelihara Ada Kampus Yang Sudah Berkembang Bikin Sampai Gedung 8 Lantai Beda Lagi Dia Rubah Lagi Conteks Variable Dalam Menentukan Pemilihan Bisa Dibuat Database Untuk Kalau Sudah Bermain Database Para Prinsenya Bisa Pak Keren Banget Nantikan Memang Arahnya Data Penyedia Mampu Itu Kalau Masih Manual Seperti Yang Saya Buat Pribadi Saya Tapi Di Tempat Yang Lain Alhamdulillah Saya Bisa Dampingi Sampai Kepada Arahan Sistem Kalau Hanya Sekedar Manual Memang Kalau Penyedia Sedikit Oke Pak Tapi Kalau Sudah Penyedia Kebutuhannya Banyak Barangnya Ini Akan Lebih Bagus Lagi Kalau Sudah Sistem Apalagi Kalau Kita Membuka Bukan Berdasarkan Yang Sudah Berkontrak Tapi Membuka Penyedia Yang Bersedia Untuk Bergabung Di Kita Dengan Motivasi Oke Tadi Wah Itu Sistem Oke Kemudian Dan Ibu Kita Berharap Teman-teman Di LKPP Segera Jadiin Atau Mungkin Kalau Ada Yang Sudah Dapat Kabar Sudah Jadi Belum Contoh Penilaian Kinerja Itu Yang Paling Gampang Bapak Ibu Yang Bertransaksi Daring Online Kayak Pemanai Gojek Dulu Sebelum PSBB Grab Segala Macam Bintang Itu Contoh Dari Bintang Sampai Dengan Ada Beberapa BUMN Menggunakan Warna Menggunakan Skala Skala Warna Penilaian Rentang Warna Contoh Salah Satu BUMN Dia Bermain Di Warna Hijau Kuning Merah Penyedia Yang Bisa Masuk Ke Warna Hijau Setelah Selesai Semua Pekerjaan Sampai Dengan Tanggung Jawa Mengelihara Penyedia Yang Berhasil Masuk Ke Kriteria Merah Dibuat Di Peraturan Tersebut Menjadi Prioritas Untuk Masuk Daftar Penyedia Informasinya Sikap Pendor Management Sistem Yang Akan Dikembangkan LKPP Nanti Akan Sampai Ada Penilaian Kinerja Cuma Saya Belum Percaya Diri Untuk Bercerita Bocorannya Apakah Main Warna Main Bintang Atau Ada Kriteria Kriteria Lain Saya Belum Belum Bisa Bercerita Kalau Pengalaman Saya Bapak Ibu Saya Bermain Di Interpal Angka Bermain Di Interpal Angka Saya Buat Interpal Simple Dari Angka 0 Sampai Dengan 10 Penyedia Yang Sudah Pernah Berkontrak Dengan Saya Di Daftar Yang Saya Buat Itu Saya Buatkan Catatan Dia Masuk Di Angka Di Kriteria Berapa Lebih Kepada Pendekatan Mencoba Memaksa AHP Tapi Gak AHP AHP Banget Tapi Lebih Kepada Subjektivitas Saya Atas Pengejaran Angka Dari 0 Sampai Dengan 10 Tadi Mudah-mudahan Teman Saya Staff Saya Yang Pegang File Itu Bisa Konteks Dengan Saya Terisolasi COVID-19 Ini Karena Berinteraksi Dengan Pupu Istrinya Yang Positif Jadi Sudah Berapa Hari Tidak Masuk Kantor Dan Langsung Kena Libur Ini Nanti Saya Coba Pintakan Nanti Kalau Sudah Dapat Saya Titip Kepanitia Bisa Dishare Ke Bapak Ibu Sekalian Mungkin Sudah Terlewat 16 Menit Luar Biasa Penjabaran Dari Bang Dokter Faru Razi Dan Share Pengalamannya Yang Sangat Banyak Sekali Ini Karena Waktu Jual Sudah Lebih Dari 15 Menit Ini Jadi Kalau Boleh Dikomentari Materinya Kali Ini Bang Kita Sebagai Perkemen Spesialis Nanti Tentu Selain Mengenali Diri Sendiri Juga Harus Mengenali Supplier Kita Secara Mendalam Dan Dapat Menilai Supplier Tersebut Dan Kalau Tidak Kita Mengenali Diri Sendiri Dan Orang Supplier Kita Bagaimana Kita Akan Mencapai Tujuan Bersama Karena Pengadaan Itu Bukan Tujuan Sendiri Tapi Tujuan Bersama Kita Dan Supplier Kita Kuat Ini Menarik Sekali Buat Status Buat Status Bang Karena Waktu Jualah Mungkin Mataninya Sudah Selesai Terus Yang Bertanya Secara Langsung Memang Tidak Ada Lagi Dan Yang Bertanya Diket Sudah Dijawab Juga Nanti Bapak Ibu Kalau Memang Masih Ada Yang Bisa Didiskusikan Tadi Kayaknya Ada Yang Di Luar Konteks Bisa Nanti Diskusi Dengan Chat Sama Bang Faru Razzi Nanti Kita Bagikan WA-nya Boleh Ya Bang Ya Ijin Boleh Siap Nanti Kita Share Kontaknya Bang Faru Razzi Di grup Bapak Ibu Semua Mungkin Bang Ini Sudah Karena Lewat Waktu Silahkan Ada Closing Statement Mungkin Dari Bang Faru Razzi Silahkan Bahasa Pujangganya Ibu Dan Bapak Makasih Senang Bisa Silaturahim Dalam Kesempatan Yang Singkat Ini Maafkan Saya Yang Secara Tuntas Mungkin Membahas Semua Slide Karena Slide 80 Slide Lebih Waktu Juga Terbatas Dan Memang Jadi Kebiasaan Saya Lebih Bersuka Berdiskusi Dengan Ibu Dan Bapak Di Beberapa Materi Yang Ada Karena Saya Berpikir Slide Bisa Dibahas Di Beberapa Kesempatan Lain Dan Ibu Dan Bapak Diskusi Sama Saya Fungsinya Umur Hidup Jadi Setelah Ini Kalau Masih Ada Yang Perlu Didiskusikan Whatsapp Saya Terbuka Insya Allah Kalau Ada Talat Respon Ya Mungkin Itu Bapak Dan Ibu Semangat Menjalankan Aktifitasnya Di Pengadaan Jangan Lupa Selalu Setting Ibadah Biar Pengadaan Ini Yang Sesekali Berat Sesekali Ada Ujian Ujiannya Tapi Kalau Kita Laksanakan Dengan Pendekatan Ibadah Yakin Pasti Yang Maha Kuasa Akan Selalu Memberikan Kemudahan Langkah-langkah Kita Semangat Untuk Belajar Jangan Sampai Hanya Jago Perpres Saja Tapi Kita Perlu Memuasai Beberapa Hal-hal Kenali Medan Kita Kenali Pengadaan Barang Gesa Kita Kenali Penyedia Kita Insya Allah Kita Di Rana Pengadaan Akan Mengantarkan 7 Pengadaan Terima 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Kasih Kita Ucapkan Atas Waktu Materi Serta Pengalaman Yang sudah Dibagikan Oleh Abang Dokter Fahru Razi Pada Hari Ini Insya Allah Bermanfaat Dan Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Abang Fahru Razi Disana Insya Allah Bapak Ibu Lain Waktu Kita Dapat Bertemu Lagi Nanti Dengan Bang Farru Razi Saya Mengucapkan Terima Kati Terima Kasih Atas Perhatian Dan Dari Bapak Bapak Dan Ibu Peserta Semua Yang Antusiasnya Sampai Sudah Lewat Hari Sudah Lewat Jam Mau Berbuka Puasa Di Daerah Barat Kami Mohon Maaf Atas Kekurangan Penyelenggaraan Atau Jaringan Atau Segala Macemnya Atau Bagi Bapak Ibu Yang Belum Diberi Kesempatan Untuk Bertanya Saya Juga Secara Pribadi Sebagai Pendamping Sebagai Moderator Dari Narasumber Pada Hari Ini Juga Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Semoga Kita Tetap Dalam Keadaan Sehat Dan Dijauhi Oleh Wabah Corona Pada Saat Ini Bapak Ibu Sampai Ketemu Lagi Di Jadwal Berikutnya Masih Bersama LPKN Training Center Dan Akhirnya Saya Tutup Kelas Kita Ini Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar Biasa Bang Terima Kasih Ya Terima 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 kasih. 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 Terima kasih.